Jika memang pada akhirnya bukan hatiku tempatmu berlabuh, izinkanku tetap mendoakanmu dari jauh. Kembali lagi bersama saya, Stephen. Seperti biasa, jangan lupa siapkan apa, ya tentunya Kopay dan Utbrai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya seorang polisi bernama Martin Riggs yang sedang memburu komplotan penjahat bersenjata di El Paso, Texas, Amerika. Di waktu yang sama, istrinya yang bernama Miranda menelpon akan pergi ke rumah sakit untuk melahirkan bayi mereka. Martin tampak senang dan bahagia karena sebentar lagi dia akan menjadi ayah. Tak mau buang waktu, mantan anggota pasukan khusus ini mengeluarkan snipernya meski para penjat itu berada dalam radius 800 yard. Dan inilah aksinya. Tadi duga, Miranda yang sedang dalam perjalanan ke rumah sakit mobilnya ditabrak. Tiba di rumah sakit, Martin terkejut karena istri dan anaknya yang masih berada di dalam kandungan telah tiada. 6 bulan berlalu, scene berpindah ke Los Angeles. Detektif senior bernama Roger baru saja pulih pas ke operasi jantung. Jam tangan khusus sebagai indikator denyut nadinya tidak pernah dia lepaskan. Dukungan penuh selalu diberikan istrinya yang bernama Tris. Kembali ke Martin yang memilih tinggal di dalam trailer mobilnya. Meski sudah 6 bulan, kesedihan atas kematian Miranda selalu menghantui pikirannya. Mental dan psikologisnya jatuh, merasa tidak punya tujuan untuk hidup lagi. Tak aneh jika Martin berniat untuk bunuh diri. Berbeda dengan Roger yang berjuang untuk tetap hidup demi istri dan anak-anaknya. Kembali berdinas, Roger disambut oleh rekan-rekan dan komandannya yang bernama Brooks. Roger diberitahu bahwa dia akan memiliki partner baru bernama Martin. Mantan marinir yang baru saja dipindahkan dari Texas. Dia mengingatkan rekanya ini dikenal brutal dan sadis. Tiba-tiba mereka mendapat laporan adanya perampokan dan penyekapan di dalam bank. Tiba di lokasi, situasi makin mencekam. Martin yang sudah berada di sana tampak santuy, bermaksud memperkenalkan dirinya kepada Roger. Martin masuk ke dalam bank berpura-pura ingin mengantarkan pizza. Para perampok ini pun bingung. Karena Martin meminta ditembak mati tepat di kepalanya. Meski tingkahnya konyol, Martin berhasil menghabisi ketiga perampok itu. Seluruh pegawai bank segera keluar karena penjahat itu lebih dulu mengaktifkan peledaknya. Roger meluapkan kekesalannya karena rekan barunya itu sudah bosan hidup. Meski misinya berhasil. Dianggap melakukan tindakan indisipliner, Martin tidak diperbolehkan membawa senjata. Singkat cerita, dua detektif khusus ini datang ke TKP tempat ditemukannya mayat pria yang diduga bunuh diri. Pria yang bernama Alvarez ini tewas setelah menembak kepalanya sendiri karena sepucuk pistol ditemukan di dekat tangan kanannya. Faktanya, dia juga mantan marinir. Namun Martin melihat banyak kejanggalan. Tak mau buang waktu, keduanya menemui janda korban yang tidak percaya suaminya bunuh diri. Meski ada bekas luka di pergelangan tangannya, dia menyebut itu sudah lama sekali setelah Alvarez kembali dari perang. Setelah pensiun, dia bekerja sebagai petugas keamanan di Dermaga. Tidak ada yang mencurigakan, bahkan mereka berniat pindah ke rumah barunya di Arizona. Ditanya kepada anaknya korban, rupanya Alvarez itu kidal. Jelas bagi Martin dan Roger ini tidak masuk akal. Jika dia kidal, kenapa harus bunuh diri dengan tangan kanannya? Lokasi kedua yang mereka datangi adalah gudang importir tempat korban bekerja. Bertemu dengan pemiliknya, Martin tidak sengaja melihat pria dengan tato di leher. Faktanya, tato itu simbol dari kartel narkoboy asal Juarez. Bermaksud minta keterangan, pria ini malah menyerang Martin. Pria itu kabur karena petugas keamanan malah menghadang Martin. Pengejaran pun dilakukan oleh dua detektif ini. Kocaknya lagi, aksi kejar-kejaran sampai ke dalam jalur sirkuit Grand Prix. Bukan Martin namanya jika tidak beraksi dengan maksimal. Dia melompat ke atas mobil tersangka. Ketika mau ditangkap, sebuah bis lebih dulu menabraknya. Alhasil keduanya mendapat omelan dari Kapten Brooks. Bahkan, kasus ini akan diserahkan kepada orang lain. Martin datang ke rumah Roger untuk minta maaf karena aksinya terlalu berlebihan dan membahayakannya. Diajak makan malam, Roger dan istrinya terkejut setelah mengetahui istri Martin telah meninggoy. Malam itu juga, mereka kembali ke kamar jenazah. Hasil penyelidikan tim forensik ada kandungan klonopin dalam tubuhnya. Obat berbahaya itu jelas bisa membunuhnya tanpa peluru sekalipun. Martin putuskan untuk menemui kembali istrinya Alvarez. Dia tampak ketakutan lalu mengusirnya. Menyadari ada yang janggal, diam-diam Martin masuk. Dan ternyata anaknya telah diculik. Mereka memaksanya mengembalikan narkoboy yang dicuri oleh suaminya. Tapi dia tidak tahu di mana barang itu. Kembali ke kabin, Martin mempersiapkan senjata laras panjangnya. Tak berselang lama, datanglah Roger membawa berkas bosnya Alvarez. Dugaan mereka, bosnya sengaja mencuri narkoboy milik bandar lalu kesalahannya dilimpahkan kepada Alvarez. Karena misi ini terlalu bahaya, Martin memutuskan untuk memborgol tangannya Roger. Ring! Tiba di lokasi, Martin langsung berhadapan dengan para penjahat ini. Menyuruh mereka membebaskan anaknya Alvarez. Atau dia akan membunuh mereka semua. Oh, aku bunuh as many of you as I can. Sebelum you take me. Martin putuskan untuk meletakkan senjatanya. Tiba-tiba, Roger muncul menerobos gudang ini. Dalam hitungan detik, mereka semua dihabisi. Tiba-tiba, ada penjahat yang melepaskan tembakan dari atas mengenai Martin. Pasrah dengan hidupnya, Martin meminta Roger menembak pelaku saat dia mengalihkan perhatiannya. Karena kesulitan melihat posisi penjahat itu, Roger memutuskan untuk menembak kakinya Martin. Dan Martin sendiri yang menembaknya. Lagi-lagi meski nampak konyol, tapi misi mereka berhasil. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Pagi itu, orang-orang dikejutkan dengan penemuan jasad di tepi pantai. Namun ternyata, si Martin kepalang mabuk tadi malam. Roger dan keluarganya sudah berbaik hati menyiapkan makan malam untuk Martin. Namun Martin yang tidak bisa lepas dari kesedihannya memilih minum lagi di dalam bar. Salahnya, dia melirik seorang wanita pacar dari anggota geng motor. Alhasil, Martin dipukuli oleh mereka. Selain mendapat omelan dari Roger, baru tiga hari menjadi partner, puluhan ribu dolar dikeluarkan markas kepolisian untuk mengganti kerusakan yang disebabkan aksi mereka. Di sebuah pesta, seorang pria menunjukkan senjata seri terbarunya kepada anggota geng yang tertarik dengan senjata tersebut. Lalu, dia memotret seorang pria yang sedang berpesta. Perintah datang untuk membunuhnya. Di waktu yang sama, Martin dan Roger datang ke lokasi ini karena mendapat aduan kebisingan. Ternyata senjata itu digunakan untuk menembak pria tadi. Mendengar suara tembakan, dua detektif ini langsung mengejar pelaku. Pria ini kabur membawa drug gas. Martin memilih motor sampai terbang untuk menghentikannya. Sedangkan Roger yang mencegat pelaku tidak berani untuk menembaknya. Karena dia tidak mau terjadi ledakan besar. Padahal tetap saja ini yang terjadi. Kembali ke TKP, polisi mengira target utamanya adalah Ronald, petinjuk kelas menengah yang sedang naik daun. Namun Martin punya penilaian berbeda. Dari ponsel milik para gadis ditemukan seorang pelayan wanita yang memakai sepatu putih ini yang justru jadi target utama karena dengan jelas dia menghindari tembakan. Kembali ke markas, di sana sudah menunggu agen khusus Bennett dari ATF. Faktanya, senjata yang digunakan pelaku adalah seri paling mutakhir buatan kontraktor militer swasta. Psikolog kepolisian yang bernama Dr. Maureen kecewa karena Martin melewatkan jadwal kunjungannya. Padahal rekomendasinya sangat penting untuk karirnya di lapangan. Dokter ini paham betul karena kematian istrinya, Martin kehilangan kontrol atas dirinya. Setelah mendapatkan alamat pelayan itu, keduanya datang ke sebuah apartemen. Karena mendengar suara bayi, pintu didobrak namun tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, Natasha muncul di sana. Martin mengejarnya hingga ke atap gedung, sedangkan Roger berada di bawah. Rupanya, Natasha sedang hamil. Martin meyakinkan Natasha bahwa dia ingin melindunginya. Tiba-tiba ada seorang penembak jitu hendak membunuh Natasha. Meski tindakan Martin dianggap tidak wajar dan gila, faktanya dia berhasil menyelamatkan korban. Disinilah Roger baru mengetahui bahwa Martin kehilangan juga anaknya yang masih berada dalam kandungan istrinya. Natasha mengaku kencan dengan seorang pria bernama Gino, namun dia malah mencapakannya. Suatu hari, dia tidak sengaja melihat Gino dengan tumpukan uang dan senjata dalam kotak. Setelah kejadian itu, Gino terus memburunya. Martin berjanji akan menjaganya tetap aman. Dan kini, dia berada dalam perlindungan sebagai saksi sekaligus korban. Roger dan Tris kini paham dengan kesedihan yang dialami Martin. Sampai dia tertidur di rumah mereka. Agen Bennett membeberkan senjata seri MG10 itu diproduksi perusahaan swasta bernama Stonehill di San Diego. Tiba di perusahaan tersebut, Roger bertemu dengan pemiliknya untuk menunjukkan dokumen penjualan. Sedangkan Martin menemui salah seorang pekerja yang sedang menguji coba kemampuan senjata mutakir ini. Diam-diam, Martin mencuri ponselnya. Faktanya senjata cacat yang tidak layak jual itu dibawa lalu disembunyikan agen ATF bernama Gino. Orang yang ingin membunuh Natasha. Martin menemukan nama Gino dalam ponsel yang dia curi. Dan ternyata si Gino itu tiada lain tiada bukan adalah agen Bennett. Yang kini berhasil menemukan Natasha untuk dia bawa pergi. Martin segera meminta bantuan markas untuk melacak ponselnya Bennett. Kini dia dan anteknya berada di sebuah gudang menyekap Natasha. Tiba di lokasi, Martin dan Roger kembali beraksi. Bennett menyuruh anak buahnya menembak bahu untuk memasukkan kematian Natasha. Namun tiba-tiba Martin lebih dulu menembaknya. Baku tembak pun terjadi. Melihat truk yang berisi banyak kembang api, Roger langsung menembaknya. Dan akhirnya, gudang senjata ini meledak menghabisi Bennett dan antek-anteknya. Tris meminta kepada Martin untuk memastikan suaminya pulang dalam keadaan hidup. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Sebuah truk lapis bajak pembawa uang dirampok komplotan bersenjata. Ternyata supir truk tersebut adalah pensiunan polisi bernama Ned. Ned ini dulunya mentornya Roger. Ternyata uang itu berasal dari toko-toko narkoboy lokal yang dijual di apotik. Tugasnya membawa uang itu ke perusahaannya tempat dia bekerja, yaitu Joint Asset Securities. Menemui pemiliknya yang bernama Carson, faktanya karena ganjo dilegalkan di California, pemilik perusahaan ini mengambil keuntungan 20% karena uang itu tidak bisa disimpan di bank. Di dalam truk uangnya, tercatat ada 17 juta dolar yang dirampok. Karena hanya kliennya yang mengetahui jadwal pengambilan uang tersebut, dua detektif ini meminta identitas mereka. Singkat cerita, keduanya mencari Lonnie dan Donnie, pemilik uang yang dirampok. Tampak si Donnie sedang menghisap dupa. Namun, tak banyak informasi yang mereka dapatkan. Kembali meminta keterangan dari Ned, ternyata pelaku yang merampok terkuangnya adalah Lonnie dan Donnie sendiri. Karena Ned mencium bau dupa. LAPD, hello! Kembali ke rumah, mereka menemukan keduanya sudah tewas dengan kepala di penggal. Menurut pengalaman Martin selama bertugas di Texas, aksi pemenggalan kepala biasanya dilakukan oleh geng lokal. Salah satu unit intel khusus beranggotakan pemuda bernama Cruz memiliki bekas luka di leher. Karena pernah menyamar jadi anggota kartel, tim mengajaknya ikut menyelidiki kasus ini. Sebelum dipenggal, tongkat listrik dengan daya 15 ribu volt penyebab kematian Lonnie dan Donnie. Yang Cruz ketahui, ketua geng bernama Paco biasa menggunakan tongkat listrik. Tiba di sebuah bengkel, Martin dan Roger dihadang anak buahnya Paco. Dengan bukti tongkat listrik dan sidik jarinya, hukuman seumur hidup sudah menantinya. Lalu, siapakah yang memberi perintah kepada Paco? Inilah yang sedang tim selidiki. Paco mengaku 17 juta dolar itu masih ada di jalanan. Itu artinya, truk uangnya masih disembunyikan seseorang. Martin ditugaskan bosnya menemui jaksa bernama Ronnie. Karena di mejanya terdapat foto Miranda, bisa disimpulkan dia ini mertuanya Martin. Diminta Nate datang ke rumahnya, Roger terkejut karena truk uang itu ada di sini. Di sisi lain, Martin menjebak Paco di depan kawan-kawannya bahwa dia bekerja sama dengan polisi. Jika Paco ingin selamat, dia harus mengatakan di mana uangnya. Yang dia ketahui tidak ada perampokan, hanya rencana sopir yang dibajak. Nate mengaku membutuhkan uang. Setelah dia menggadaikan semuanya untuk biaya pengobatan istrinya yang terkena kanker. Tak berselang lama, Martin datang ke sana. Nate sudah pasrah, siap ditangkap. Namun Martin kasihan, karena 5 menit saja berada di dalam sel, dipastikan Nate akan langsung dihabisi kelompok gangster itu. Mereka memutuskan untuk membawa truk uangnya saja. Memberi kesempatan untuk Nate kabur daripada di penjara. Namun ternyata, Nate kembali ditangkap kelompok gangster yang menginginkan uangnya. Bertemu di sebuah lokasi, puluhan gangster sudah berkumpul mengepung mereka. Martin putuskan untuk tancap gas. Nate berhasil kabur dan anggota geng itu mengejar mereka. Karena pintu terbuka, jutaan dolar uang harum itu jadi rebutan warga di sana. Aksi kejar-kejaran diwarnai tembakan terus terjadi hingga truk uang ini terbalik. Mendapat laporan adanya kejadian ini, Kapten Brooks menugaskan seluruh anak buahnya meluncur ke TKP. Martin dan Roger kembali terlibat baku tembak. Di saat amunisi mereka habis dan terpojok, tim kepolisian datang menangkap para penjahat itu. Uang itu dikembalikan kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak. Nate sendiri sepertinya berhasil lolos. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Hari itu, Roger mencukur rambut kepalanya yang sudah bolenang barengan dengan anak lakinya Roger Junior alias RJ. Tak berselang lama, datanglah teman SD-nya RJ yang bernama Marcus menawarkan DVD bajakan. Marcus terkejut karena Roger berada di sana mengomelinya karena menjual barang ilegal. Dalam perjalanan pulang, Roger mendengar laporan dari radio polisi adanya perampokan tidak jauh dari rumahnya. Tak berselang lama, datanglah Martin untuk membantunya. Terlihat, dua perampok itu sedang menjalankan aksinya. Tiba-tiba, perampok itu menabrakan mobilnya di saat mereka sedang berantem. Pengejaran pun dilakukan oleh dua detektif ini. Mobil pelaku menabrak sebuah garasi lalu kabur menggunakan motor. Meski Martin berhasil menembak bahu salah satu pelaku, mereka berhasil lolos. Setelah ditelusuri, Sonia berhasil menemukan gym tempat salah satu pelaku biasa melatih ototnya. Singkat cerita, Martin dan Roger tiba di gym tersebut. Awalnya, mereka tidak berhasil menemukan pelaku yang dijuluki Hulek. Namun setelah melihat ada sepatu ukuran besar di sana, ternyata pelaku sedang mandi. Dua detektif ini berjibaku dengan si Hulek. Beberapa kali menyetrumnya, pria ini tetap kuat. Hingga akhirnya, mereka berhasil melumpuhkannya. Dibawa ke kantor polisi, si Hulek diintrogasi untuk memaksanya bicara siapa saja yang terlibat dalam perampokan rumah itu. Tim yakin, dia dan rekanya yang tertembak itu hanya sebagai tukang angkut. Ada dalang atau otak di balik perampokannya, namun dia memilih menutup rapat mulutnya. Mengaku dialah dalangnya, namun tim tidak percaya. Penyelidikan kembali dilakukan untuk mencari pelaku di lokasi yang diduga sebagai kawasan kaum mereka. Dan ternyata, Martin dan Roger menemukan pelaku yang tertembak itu. Martin berhasil menangkapnya. RJ diajak oleh Marcus mengendarai mobil Porsche-nya. Tiba-tiba, mereka dihentikan polisi. Marcus terlihat ketakutan. Tapi RJ segera menunjukkan kartu nama ayahnya yang seorang detektif LAPD. Marcus lega karena polisi itu tidak menangkap mereka. Saat itu juga, Marcus mencatat nomor ponsel ayahnya, RJ. Tiba-tiba, Marcus mendapat pesan dari seseorang untuk segera datang. RJ terpaksa diturunkan di sana. Dibawa ke kantor polisi, Cruz melihat pesan yang masuk ke ponselnya si perampok. Alamat yang tertera dalam pesannya segera diberitahukan kepada Martin. Di waktu yang sama, 911 mendapat laporan perampokan dari alamat yang sama. Korban yang bernama Honey bersembunyi di dalam lemari dihubungkan dengan Martin. Dia melihat beberapa perampok sedang beraksi di dalam rumahnya. Martin menyuruh Honey tetap sembunyi, namun dia malah keluar karena merasa situasi sudah aman. Padahal, perampok itu masih berada di sana, lalu membunuhnya. Tiba di TKP, Martin menemukan korban sudah tidak bernyawa. Kasus perampokan dan pembunuhan ini menjadi prioritas penting LAPD untuk mengungkapnya. Saudara korban yang bernama Eber tidak percaya Honey bisa bernasib naas seperti itu. Saat kejadian, dia mengaku sedang berada di luar, padahal tidak ada uang yang banyak di rumahnya. Apalagi, mereka sudah tidak memiliki orang tua. Dalam perjalanan pulang, Martin dihubungi RJ meminta dijemput karena dia menyelinap keluar dari rumahnya untuk menemui cewek yang ternyata cowok di siang hari. RJ tidak mau menghubungi ayahnya karena takut diomeli. Roger sendiri sempat menghampiri Eber yang pulang menggunakan mobil mewah. Apakah wanita ini terlibat? Martin menasehati RJ untuk belajar dewasa mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada ayahnya jika dia menyadari telah salah. Roger mendapat informasi dari rekannya bahwa anaknya mengendarai mobil mewah dengan si Marcus lalu pulang diantarkan oleh Martin. Bukannya berterima kasih, Roger justru marah kepada rekannya ini tanpa mendengar penjelasan karena dianggap mencampuri urusan keluarganya. Dari pengakuan RJ, ternyata si Marcus itu hanya sebatas petugas valet parking. Saat itu juga, Roger menghubungi ponselnya. Masalahnya, Marcus terlibat juga dengan kawanan perampok bersenjata yang telah membunuh Honey. Ponselnya dibuang, lalu Marcus dibawa mereka untuk ikut dalam aksi perampokan selanjutnya. Martin dan Roger mencari informasi dari teman-teman Marcus yang bekerja sebagai valet parking. Tidak sengaja, mereka juga menemukan ponselnya Marcus. Para penjahat itu ternyata membuka perusahaan valet sebagai kedok sekaligus para pegawainya yang direkrut menjadi perampok. Bos mereka diketahui bernama Wiley. Hingga tim mendapatkan alamat rumah yang menjadi target perampokan selanjutnya. Tiba-tiba, pemilik rumah datang saat kawanan perampok ini sedang melancarkan aksinya. Mereka disekap, lalu Marcus dipaksa untuk menembak mereka. Martin dan Roger menerobos masuk untuk mencegahnya. Para perampok itu langsung dihabisi oleh Martin. Roger membujuk Marcus untuk meletakkan pistolnya. Tiba-tiba, salah satu penjahat melepaskan tembakan mengenai Marcus. Untung saja, dia lolos dari maut. RJ meminta maaf kepada ayahnya. Kapten Brooke meminta dua anak buahnya yang sedang marah-marahan ini untuk berdamai. Karena sama-sama egois, keduanya ditugaskan menemui dokter Maureen. Tingkah mereka lagi-lagi menyebalkan. Namun setelah itu, keduanya kembali kompak. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode lima. Seorang mantan prajuri tangkatan laut bernama Jackson melamar jadi satpam di toko perhiasan. Sambil menunggu, Jackson meminta susu kepadanya. Pemilik toko menolak karena mereka sudah memiliki satpam tetap. Jackson yang tidak terima langsung menghajar si satpam dan mencuri beberapa kalung perhiasan. Meminum susunya, lalu pergi. Laporan pencurian yang dilakukan veteran itu diterima markas LFPD. Faktanya, saat bertugas di pasukan khusus, Jackson seorang penembak J2. Dokter Maureen menilai ada masalah mental dan psikologis yang dialami Jackson. Bisa jadi seperti yang dialami Martin, namun dia masih bisa mengontrolnya. Rumah sakit khusus veteran biasanya memiliki database masalah PTSD yang dialami Marinir yang baru pulang dari tugas. Menurut pengakuan dokter rumah sakit ini, Jackson mengalami masalah PTSD cukup parah. Namun, dia tidak menjalani kontrol dan konsultasi dengan baik. Datang ke apotek, Jackson marah-marah memaksa pegawai memberikan obat penghilang depresi seperti contoh yang dibawanya. Petugas keamanan tidak berkutik saat berhadapan dengan mantan Marinir ini. Mendapat laporan adanya penyerangan, Martin dan tim segera meluncur ke TKP. Tim kepolisian sudah mengepung minimarket ini. Martin meminta rekan-rekannya untuk menunggu karena dia sendiri yang akan coba membujuknya. Namun, Roger dan Cruz bersikeras untuk ikut masuk. Terlihat, Jackson sudah menghabiskan beberapa botol susu. Sebagai sesama mantan pasukan khusus, Martin membujuk Jackson untuk menyerahkan diri. Namun, kemunculan Cruz justru membuat dia marah dan langsung kabur. Martin berupaya mengejarnya, namun dia nekat melompat dari atap gedung hingga berhasil lolos. Dari hasil penelitian tim forensik, obat itu mengandung senyawa kimia yang mirip dengan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Bertujuan menangkal depresi, namun dari mana dia mendapatkannya itulah tugas detektif. Martin sendiri sudah mempelajari berkasnya Jackson. Dan ternyata beberapa anggota dari timnya tidak berhasil kembali. Beberapa di antaranya tewas karena kecelakaan. Maureen menduga Jackson korban dari uji coba obat depresi yang belum lolos BPOM. Karena Tris pengacara hebat, tim meminta bantuannya menyelidiki hak paten obat itu termasuk perusahaan pembuatnya. Roger sempat cemburu karena istrinya ini punya asisten baru yang gantengnya kelewatan. Singkat cerita, dua detektif ini datang ke perusahaan farmasi untuk menemui CEO-nya yang bernama Patricia. Terungkap alasan Jackson minum susu untuk menetralisir obat tersebut akibat efek sampingnya yang buruk. Patricia membantah perilaku kriminal yang dilakukan Jackson karena obat buatannya. Ternyata dia serahkan obat tersebut kepada dokter Chokes di rumah sakit veteran yang menangani pengobatannya. Dia juga yang memiliki daftar veteran yang dijadikan kelinci percobaan. Tim yakin Patricia berbohong dengan mengkambing hitamkan dokter itu. Faktanya dokter Chokes sudah berada di ruang jasad, tewas akibat ditembak dari jarak dekat. Dari hasil penyelidikan TKP ditemukan sidik jarinya Jackson. Saat itu juga, Kapten Brooke mengumumkan veteran itu sebagai buronan meski Martin tidak percaya karena masa ia penembak Jitu menembak dari jarak dekat. Martin dan Roger meluncur ke dalam hutan setelah mendapat laporan dari warga yang melihat Jackson. Sebagai mantan prajurit, firasat Martin mengatakan Jackson sedang membidik mereka. Martin berteriak meminta Jackson keluar karena dia hanya ingin bicara. Jackson mengaku menemukan dokter Chokes hampir mati, namun bukan dia yang membunuhnya. Meski sudah berada dalam bidikannya, Martin tetap santuy. Dia mengajaknya sama-sama menyelesaikan misi ini. Tiba-tiba, Roger sudah menginjak ranjau. Tidak ada pilihan, Martin berlari dan ini yang terjadi. Beruntung, Roger lolos dari maut. Cruz mengajak Sonia meminta keterangan dari seorang napi ahli peledak. Menurutnya, beberapa peledak C4 cukup untuk meledakkan gedung. Temuan ini Cruz serahkan kepada Martin yang langsung merespon datang kembali ke perusahaan farmasi ditemani Roger. Tiba-tiba, lift berhenti. Dugaan Martin benar karena Jackson berencana meledakkan gedung ini. Setelah berhasil keluar dari dalam lift, muncul Jackson mengenakan rompi yang berisi bahan peledak aktif karena ingin membalaskan dendam kematian saudara-saudaranya yang tewas akibat obat buatan Patricia. Martin coba membujuknya, namun anak buah Patricia malah menembak Jackson. Tak ada waktu lagi, Roger dan Martin melompat dari gedung tersebut untuk meledakkan rompinya. Jackson pun selamat dan kini mendapat perawatan meski aksi kriminalnya harus dia bertanggung jawabkan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Seorang wanita berlari di tengah jalan karena dikejar sosok pria misterius yang menggunakan mobil sport warna merah. Korban akhirnya tewas mengenaskan setelah ditabrak tepat di depan pohon kelapa. Lagi enak-enaknya tidur, Martin terbangun karena ada beberapa pria yang memainkan musik rock tidak jauh dari trailernya. Merasa terganggu, Martin menyuruh mereka pindah, namun mereka menolak. Hingga dia mencabut kabelnya. Korban yang diketahui bernama Nina menjadi kasus selanjutnya yang harus diungkap oleh tim detektif. Mobil pelaku tidak tercatat nama pemiliknya, namun tercatat berasal dari Prime Exotic. Martin dan Roger bergerak cepat mendatangi showroom mobil mewah tersebut. Roger meminta informasi pembeli mobil merah F-355 dari manajernya. Karena menolak, Martin membawa pria ini dengan salah satu mobilnya dalam kecepatan tinggi. Akhirnya, dia mengaku mobil tersebut dibeli oleh seseorang bernama Dylan Ashworth. Kapten Brooke membeberkan bahwa Dylan anak dari Henry Ashworth, keturunan Sultan Kaya Raya yang menggaji seluruh Biro Hukum. Siapapun dia, di mata hukum tetap sama. Dan karena itu, mereka akan meminta keterangan dari si Dylan. Datang ke istananya yang dipenuhi cewek dolar kuning, Martin seperti melihat seseorang yang dia kenal. Roger sampai menjenggut rambut si Dylan karena tidak proaktif menjawab pertanyaannya, dan malah mengonsumsi narkoboy. Kembali ke trailernya, Martin melihat rekaman pidato sahabat istrinya yang bernama Russel. Muak dengan tetangga barunya yang kembali berisik, kali ini Martin menghancurkan gitar mereka. Di introgasi di kantor polisi, Dylan mengaku mobil Ferrari merah miliknya itu dicuri. Karena pengacaranya datang, Dylan kembali bebas, tanpa informasi berharga yang bisa Roger dapatkan. Anda melihat seorang wanita di pagi? Tuhan tolong kami. Martin menemui Russel karena ingin tahu kenapa dia berada di rumahnya si Dylan. Karena ini berkaitan dengan kematian Nina. Russel mengaku diundang oleh tuan rumah yang bernama Julian. Yang dia ketahui, Julian tinggal di Hotel Amal. Sebelum pergi, Martin mengingatkan Russel untuk menjauhi Julian dan juga Dylan. Dua detektif ini menguping pembicaraan Julian dengan seseorang. Setelah itu, dia menghampiri seorang wanita. Martin bertugas membuntuti Julian. Setelah menghentikan kendaraannya, Martin sengaja merusak sepion mobilnya. Mengikuti sampai kamar hotel, Roger melihat wanita ini sedang menjajakan tubuhnya yang seksoi, tapi beralasan sedang main pingpong. Martin tidak sengaja melihat buku catatan berlian yang tidak dia pahami apa isinya. Si Julian pun kembali dibebaskan. Roger marah karena pacar putrinya yang bernama Cidaw memajang poto Rihanna putrinya dengan pakaian seksoi. Dia mengajak Martin untuk menciduk si Cidaw yang bekerja menyewakan papan seluncur. Daripada dihajar, Martin punya saran lebih baik untuk memanfaatkan Cidaw yang memiliki catatan kriminal sebagai mantan pencopet. Cidaw ditugaskan mencuri buku catatan dari dalam saku bajunya si Julian. Buku kecil itu berisi nama-nama para gadis dan kliennya yang diduga diperjual belikan. Martin kembali menemui Russell untuk meminta informasi apa maksud isi buku tersebut. Karena nama Russell ada di sana. Nama itu sesuai julukan tempat para gadis berasal. Yang Russell ketahui, Dylan tidak membunuhnya karena Dylan bersamanya setiap malam. Tiba-tiba Julian datang untuk membawa Russell. Dari buku tersebut, Kapten Brooks dan Sonya menyimpulkan bahwa Nina sedang bersama Henry, ayah dari si Dylan. Faktanya, getah pohon yang ditemukan di kaki korban berasal dari rumahnya Sultan itu. Dan itu artinya, kemungkinan besar Henry lah yang membunuh korban. Kita berpunuh kembali. Rasel tidak bisa lari karena Julian membawanya ke rumah si Henry sebagai hidangan malam Jumat. Kalungnya sempat terjatuh saat pengawal Henry memaksanya masuk. Martin dan Roger langsung datang ke rumahnya. Sempat dihadang pengawalnya, Martin langsung memberinya pelajaran. Di waktu yang sama, dia menemukan kalung milik Rasel. Berada dalam genggaman Henry Sugiono, Rasel melawan dengan memukul kepalanya. Julian ditangkap oleh Martin. Rasel berlari dari kejaran Henry di susul Martin yang akhirnya melepaskan tembakan. Hingga akhirnya, penjahat itu pun mampus. Rasel berhasil selamat. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Seorang pria Chinese yang berambut panjang bernama Richie Kim tiba-tiba ditembak mati oleh pembunuhnya kartel bernama Vale. Motifnya terkait dengan janjinya Richie yang belum menyetorkan uang hasil penjualan narkoboy. Martin kembali konsul kepada Dr. Maureen karena tiap malam, dia kesulitan tidur dipengaruhi mendiang istrinya yang selalu muncul di tiap mimpinya. Tim LAPD datang ke TKP setelah mendapat laporan ditemukannya jasad. Karena dari selajarinya ditemukan serbuk putih, Tim menduga itu adalah narkoboy. Di waktu yang sama, Martin Riggs melihat pria dan wanita Asia dengan gelagat mencurigakan. Ternyata, mereka mengenal korban yang bernama Richie Kim, teman anak mereka yang bernama Vince. Saat Roger melihat foto anak mereka yang dipajang, Hong mengingatkan Roger dindingnya masih basah. Karena pabrik ini memproduksi boneka, Martin kembali ingat saat bertugas di El Paso. Di dalam boneka ini, ditemukan banyak narkoboy untuk mengelabui aparat. Tiba-tiba, mereka melihat Vince kabur membawa truk yang dipenuhi dengan boneka kelinci. Martin kembali beraksi untuk menangkapnya. Roger berhasil mencegat truk tersebut. Namun, aksi Martin malah dihentikan oleh agen DEA bernama Palmer yang sedang menyelidiki kasus penyelundupan narkoboy. Ternyata, agen Palmer sudah menyelidiki kasus ini selama 3 tahun. Dan sebenarnya, di dalam boneka kelinci itu sama sekali tidak ada narkoboy. Namun, Palmer menolak membagikan detail kasusnya kepada LAPD. Selain narkoboy di dalam kukunya, tim forensik menemukan sisa cet merah di dalam kulit kepalanya. Di sini, Roger yakin bahwa Hong dan istrinya itu menyembunyikan sesuatu di pabriknya. Di malam hari, dua detektif ini menyelinap masuk ke dalam pabrik. Martin mendobrak dinding merah tersebut, dan ternyata ditemukan uang tunai yang mencapai 90 juta dolar. Meski tidak ada narkoboy yang ditemukan di dalamnya, Martin yakin uang tersebut milik kartel. Akhirnya, agen DA ini membagikan kasusnya ke tim LAPD bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan narkoboy dari seluruh pengedar yang berada di Amerika, lalu diterima Ricci Kim sebagai perantara sebelum dikirimkan kembali ke Meksiko. Produksi boneka tersebut diduga sebagai bentuk pencucian uang. Masalahnya, Hong dan keluarganya telah kabur lebih dulu. Fokus mengejar pembunuhnya, Martin dan Roger menemukan mobil yang digunakan pelaku berbekal informasi dari perusahaan rental. Di waktu yang sama, tim melihat agen Palmer sedang membawa keluarga Hong yang berhasil ditangkapnya. Martin terpaksa menabrak mobilnya Palmer karena pelaku melepaskan tembakan ke arahnya. Dari awalnya benci, agen DA ini terkesima karena Martin telah menyelamatkan hidupnya. Dari hasil introgasi Hong dan istrinya, mereka tidak berhubungan dengan kartel, hanya Ricci yang tahu tentang uang tersebut. Namun didapatkan nama seorang wanita bernama Bambi, salah satu pembeli eceran yang diduga mengenali si pembunuh kartel. Agen DA ini bekerjasama dengan tim LAPD untuk mengawasi toko tasnya milik Bambi. Di pagi hari, Martin membawa alat pelacak lalu masuk dan mengaku ingin mencari tas untuk istrinya. Dia melihat Bambi memasukkan ponselnya ke dalam tas. Tiba-tiba, Palmer masuk ke sana mengaku dialah istrinya Martin. Dia sengaja memeluk Martin padahal sedang memasang alat penyadap di ponselnya si Bambi. Langkah selanjutnya Martin meminta bantuan Cruz untuk menyamar jadi anggota kartel. Di waktu yang sama, Palmer mengetahui dari Roger bahwa Martin seorang duda yang ditinggal mati istrinya. Cruz berpura-pura sebagai anggota kartel yang menuduh Bambi telah membantu keluarga Hong melarikan diri. Tidak mau dituduh, pengedar narkobo ini menghubungi si pembunuh yang bernama Vale untuk bertemu. Tapi Bambi yang pintar memasukkan ponselnya ke dalam air hingga tim tidak bisa menyadapnya. Tidak mau kehilangan buruannya, Martin membawa alat pelacaknya lalu bersembunyi di dalam bagasi mobilnya si Bambi. Bertemu di basement, Vale yang pintar ternyata mengetahui ada seseorang di dalam bagasi. Setelah memberi tembakan peringatan, Martin terpaksa keluar. Tiba di basement tersebut, Roger dan Palmer hanya menemukan mobil dan alat pelacaknya. Ternyata, Martin sudah disekap di lokasi tersembunyi oleh Vale. Karena Bambi kuku lutus tidak mau terlibat dengan penyekapan polisi ini, akhirnya si Vale menghabisinya. Martin pun disiksa untuk mengetahui seberapa besar polisi tahu tentang operasinya. Martin berhasil melakukan perlawanan hingga si Vale pun kabur. Namun, dia kembali muncul menodongkan senjata mengancam akan membunuh Martin. Beruntung, Roger dan Palmer datang tepat waktu menyelamatkannya. Maureen memberi saran kepada Martin untuk mencari pasangan agar pikirannya tidak terus-menerus dipengaruhi mendiang istrinya. Tiba-tiba, Palmer mengaku sebagai janda membuka dirinya terhadap Martin. Namun, mantan anggota pasukan khusus ini masih menutup diri. Kawanan kelompok bersenjata masuk ke dalam kasino menggasak jutaan dolar yang dipajang sebagai hadiah judi. Diam di atas trailernya, Martin meluapkan kesedihan dan penderitaan di hatinya dengan minum santuy sambil menembak botol yang dilemparnya. Tiba-tiba, dia menemukan cek senilai 147 ribu dolar yang baru dia ingat hasil penjualan rumah yang tadinya akan ditempati bersama Miranda. Datang ke TKP, tim LAPD mendapat informasi dari pemilik bahwa pelayan koktelnya yang bernama Sarah mengaku melihat penutup mesin motor pelaku bergambar ular. Karena aktivitas kasino masih berjalan, Roger sampai bolotot terkejut karena Martin memasukkan cek penjualan rumahnya ini sebagai taruhan. Padahal, uang itu sangat berharga untuk tunjangan Martin di hari tua. Tidak mau sahabatnya ini berbuat konyol, Roger mengambil kembali ceknya. padahal dadunya berhenti di angka yang Martin pasang. Melihat kembali rekaman CCTV, krus dan sonnya heran dari mana Sarah bisa melihat motor pelakunya karena perampokan itu terjadi dengan cepat. Pria bernama Billy mengaku petugas asuransi kasino datang untuk bertanya bagaimana dia bisa tahu motor pelaku. Sarah mengaku sudah terbiasa mengingat wajah orang dengan baik karena pekerjaan sebagai pelayan. Namun ternyata si Billy ini bagian dari kawanan perampok yang hendak membunuh Sarah untuk mengamankan identitasnya. Di waktu yang sama, Martin dan Roger datang untuk mendapatkan keterangan lagi dari Sarah. Apakah dia berbohong atau tidak? Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Dia melihat Sarah sudah terkapar namun masih hidup. Si pelaku ternyata sudah kabur melalui jendela. Martin menemukan anak Sarah yang bernama Eden bersembunyi di dalam lemari. Di bawah ke rumah sakit kondisi Sarah stabil. Sedangkan Eden dianggap sebagai saksi kunci yang melihat wajah pelaku. Eden mendengar penembak ibunya mengaku dari kasino namun dia yakin pria ini berbohong. Sementara itu Roger dan Sonia datang ke bengkel Harley untuk mencari informasi pelanggannya yang membuat desain ular di kap mesinnya. Ternyata hampir semua motor rata-rata desainnya bergambar ular. Maureen berencana menempatkan Eden di tempat penitipan anak. Namun Eden menolak karena pernah mengalami kecelakaan di sana yang membuatnya trauma. Eden memilih tinggal bersama bibi Christy yang sudah biasa menjaganya saat ibunya bekerja. Singkat cerita Martin dan Roger mengantarkan Eden ke rumah bibinya. Ternyata Christy menolak karena dia bukan bibinya hanya teman Sarah yang biasa ketitipan Eden. Sebelum pergi Roger melihat gelagat Christy mencurigakan. ternyata di dalam garasinya Roger melihat sebuah motor cross. Tiba-tiba pelaku yang bersembunyi di dalam melepaskan tembakan. Dengan cepat Roger melumpuhkannya. Di bawah ke kantor polisi Roger memberi pelajaran kepada pelaku yang hampir merenggut nyawanya. Dari balik kaca pelaku yang tadi dan beberapa orang lainnya ditampilkan agar Eden bisa melihatnya. Tapi tidak ada satupun yang dia kenali sebagai pelaku penembakan ibunya. Roger membujuk istrinya agar diizinkan membeli motor Harley. Tri sempat menolak karena Roger hampir mati gara-gara naik sepeda ontel. Kembali ke bengkel Harley Roger melihat pria yang sedang berdiri dengan motornya tepat di depan kasino. Dia mengajak tidur di dalam trailernya. Eden mengaku bahwa sebenarnya dia tidak melihat wajah pelaku hanya mendengar suaranya saja. Eden melakukan ini agar dia dan ibunya yang janda tetap aman di bawah perlindungan polisi. bukan lagi sebagai saksi kunci. Mau tidak mau Maureen akan menempatkannya di TPA. Berbekal foto yang dilihatnya Roger menemukan tersangka perampokan dan penembakan. Pengacara tersangka memberitahu Billy bahwa saksi anak itu akan ditempatkan di TPA. Singkat cerita Martin mengantarkan Eden ke TPA meski raut wajahnya cemberut. Saat Martin hendak pergi datanglah si Billy mengaku dari LAPD hendak mengajukan pertanyaan kepada Eden. Mendengar suara pria ini Eden yakin dialah pelaku yang menembak ibunya. Eden segera kabur naik ke pikapnya Martin untuk bersembunyi. Tiba di pantai Martin terkejut karena Eden ada di atas mobilnya. Eden membeberkan ciri-ciri pelaku yang tadi mengejarnya ke TPA. Tiba-tiba kawaran perampok bersenjata ini muncul di sana. Martin segera mengamankan Eden di dalam kukasnya. Mantan anggota pasukan khusus ini kembali beraksi untuk menghadapi mereka. Sementara itu Roger sedang dalam perjalanan dengan motor Harley-nya untuk membantu Martin. Pertempuran sengit pun terjadi. Tak butuh waktu lama untuk Martin menghabisi mereka. Saat membawa Eden tiba-tiba si Billy kembali bangkit. Beruntung Roger datang tepat waktu menyelamatkan mereka. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 9. Martin kembali mengingat masa lalunya. Tepat di malam Natal pertama kalinya dia berkenalan dengan Miranda di sebuah bar. Diajak ke apartemennya yang mirip dengan barak, Martin mengaku pernah ditugaskan ke Irak saat aktif menjadi anggota pasukan khusus. Tak aneh jika Martin lebih cocok tidur di bawah karena SMA pernah ngobong di pasantren. Seorang wanita tiba-tiba terjatuh dari apartemennya mendarat di atas mobil. Korban diketahui bernama Elena. Belum terungkap apakah aksi bunuh diri, kecelakaan ataukah pembunuhan. Dari hasil penyelidikan pagar apartemen tersebut yang sedikit bengkok, kuat dugaan terjadi pembunuhan. Martin terkejut setelah mengetahui apartemen ini milik Eddie Flores. Faktanya, Eddie adalah keponakan bos kartel Juarez yang bernama Tito Flores. Martin mengenal mereka yang tidak ragu-ragu memenggal kepala korbannya saat dia ditugaskan di El Paso, Texas. Dari ponsel korban, ditemukan kontak dengan inisial H yang sudah janjian di sebuah warkop. Tiba di sana, Martin dan Roger bertemu dengan wanita bernama Hannah. Hannah terkejut setelah mengetahui Elena dibunuh. Ternyata, dia ini seorang reporter khusus tentang kejahatan narkoboy dan kebangkitan kartel di Los Angeles. Elena merupakan sumber beritanya tentang sepak terjangnya Eddie Flores. Meski kini Hannah ikut terancam, namun reporter ini mengaku tidak takut. Berbekal informasi dari Hannah, dua detektif datang ke sebuah klub menemui Eddie. Anggota kartel ini sudah mengenal Martin yang dulunya bertugas di kepolisian Texas. Dia tampak santuy meski dituduh telah membunuh pacarnya. Tiba-tiba, emosi Martin terpancing karena Eddie membahas kematian Miranda. Seakan, Eddie tahu penyebab tewasnya istri Martin itu. Dia hampir saja dilempar jika Roger tidak mencegahnya. Penasaran dengan ucapan penjahat itu, Martin kembali mencari berkas kematian Miranda di dalam gudang miliknya. Berkas dari El Paso itu Martin tunjukkan kepada Scorsese untuk dilakukan penyelidikan. Karena dia masih penasaran apakah benar supir truk itu teler. Martin dan Roger kembali menyelinap masuk ke dalam apartemennya si Eddie. Ternyata, Hannah sudah berada di sana mengambil sebuah kamera kecil. Dia takut meski tercatat 400 wartawan yang dibunuh oleh kartel narkoboy. Meski kameranya sudah dirampas, memori kartunya sudah dibawa oleh Hannah. Tiba-tiba, si Eddie menelpon Martin karena sudah tahu apartemennya disusupi oleh mereka. Saat Hannah masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba dipastikan Hannah tewas akibat bahan peledak yang ditanam si Eddie di dalam mobilnya Hannah. Meski kartu memorinya rusak, ada bagian yang masih terselamatkan. Martin marah, ingin segera membunuh Eddie karena dia yakin istrinya dibunuh juga oleh penjahat itu. Namun Scorsese menilai tidak ada sesuatu yang ganjil dari berkas kematiannya Miranda. Martin yang kembali terpuruk mengingat momen indah di malam natal ketika Miranda memberikan kado terindah sebuah tespek yang menunjukkan dia positif hamil. Merasa tidak kuat lagi, Martin berniat bunuh diri. Tapi Roger keburu datang ke sana mengajak pergi ke markas. Video rekaman yang berasal dari kartu memori itu terlihat seorang pria mendorong korban dari apartemen. Awalnya wajah pelaku tidak terlihat namun setelah dicermati lebih dalam dari pantulan pohon natalnya akhirnya wajah si Eddie Flores terlihat dengan jelas. Saat itu juga Kapten Brooks menugaskan dua anak buahnya ini menangkap si Eddie. Datang ke klub anggota kartel ini tidak bisa berkutik lagi saat ditangkap. Dia sempat menyuruh anak buahnya menghubungi pria itu. Seorang pria mengaku dari LAPD mengantarkan hadiah natal untuk Tris. Tiba-tiba Tio Flores menghubungi Martin. Dia mengatakan keluarga rekannya kini terancam dibunuh kecuali keponakannya diantarkan ke bandara. Roger segera menghubungi Tris dan rupanya pria ini anggota kartel yang mengancam akan membunuh Tris jika Roger tidak segera mengantarkan Eddie ke bandara dalam waktu satu jam. Martin putuskan membawa Eddie ke bandara sedangkan Roger menyelamatkan keluarganya dengan membawa Ferrari milik si Eddie. Tiba di landasan jet pribadinya bos kartel itu sudah menunggu. Sementara itu Roger memberi kode kepada Tris bahwa lampu akan dimatikan. Setelah mati Tris mengarahkan penjahat ini menyalakan kembali saklarnya di dalam garasi. Saat itulah Roger muncul untuk melumpuhkannya. setelah Martin menerima pesan dari Roger keluarganya sudah aman Martin kembali menangkap si Eddie sebelum naik pesawat. Dia memaksanya bicara apa sebenarnya yang terjadi kepada Miranda. Tiba-tiba anak buah Tito melepaskan tembakan untuk membunuh si Eddie. Bos kartel ini beralasan keponakannya itu telah membawa aib bagi keluarganya. Tapi Martin sendiri tidak bisa menangkapnya karena Tito dilindungi banyak anak buahnya. Martin bertanya apa Eddie juga membunuh istrinya. Tito bungkam dan memilih pergi. Tiba di Meksiko Tito meminta seseorang mengawasi Martin. Jangan sampai dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada istrinya. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode sepuluh. Di sebuah klub tempat para pengunjungnya memakai headphone, pria bernama Adam membagikan obat kepada orang-orang yang sedang dugem. Keluar dari klub, tiba-tiba Adam ditembak mati oleh orang tidak dikenal. Tim detektif datang ke TKP setelah mendapat laporan ditemukannya jasad pria. Martin dan Roger menelusurinya sampai masuk ke dalam klub. Mereka merampas obat yang diduga narkoboy itu dari salah satu pengunjung. Sang DJ mengatakan obat yang bernama Owels itu legal karena sebatas suplemen. Dia terkejut karena Adam yang mengelola klub ini telah tewas. Owels diambil dari nama ahli kimia yang membuat obat tersebut yaitu Owels Lee. Yang dia tahu terjadi pertengkaran antara Adam dan Owels Lee. Namun DJ ini tidak tahu dimana Owels Lee tinggal. Hasil penelitian Skorses obat itu menurutnya sangat legal dan mengesankan karena diramu dari bahan-bahan kimia yang sah tapi menciptakan halusinasi yang luar biasa. Tim akhirnya menemukan rumahnya Owels Lee wanita cantik yang masih muda namun seorang ahli kimia cerdas. Ditanya tentang kematian Adam dia menolak terlibat karena selama 3 tahun terakhir Owels Lee tidak pernah keluar dari rumah sekaligus labnya ini. Terkait perselisihannya dengan Adam itu dikarenakan dia mendesaknya untuk meningkatkan produksi pesanan dari geng Koreaton yang ingin mendistribusikan obat buatannya. Tak hanya itu Owels Lee melihat Adam diancam mereka dengan pistol. Saat tim membawanya tiba-tiba komplotan geng Korea itu melepaskan tembakan. Untuk mendukung penyelidikan ini Kapten Brooks menugaskan detektif Henry Cho. Roger dan Henry akan datang ke klub khusus Korea yang biasa didatangi si bos gangster sedangkan Martin kembali menemui Owels Lee dari berkas yang dibawanya dia menunjukkan Thomas Kang pimpinan geng Korea yang mengancam Adam seorang wanita seksu yang bekerja di klub Korea memberitahu Roger bahwa Thomas Kang berada di sana sesuai prosedur mereka meminta bantuan terlebih dulu tidak seperti yang dilakukan Martin namun ketika Martin datang mereka heran kenapa tidak langsung bertindak tiba-tiba anggota geng itu melepaskan tembakan si Thomas berhasil kabur dari klub tersebut Martin pun ngomel karena seharusnya Roger segera bertindak dari tadi diajak makan malam Tris dan Roger rupanya sedang menjodohkan Martin dengan teman mereka Martin marah karena dia tidak suka dengan proyek perjodohan mereka dari ponsel milik anggota geng korea tim membaca pesan bahwa mereka akan menangkap si DJ dan ahli kimia itu tim berbagi tugas Martin datang ke rumahnya Owelsley yang sudah diacak-acak komplotan geng sedangkan Roger dan Henry menemukan keberadaan si DJ di sekitar klub dalam kondisi terluka barah sementara itu Martin menemukan Owelsley bersembunyi di bawah lantai setelah keluar Owelsley langsung tujuan geng itu memburunya di dalam tasnya Martin menemukan foto Adam apakah keduanya memiliki hubungan pribadi pengakuannya kepada Roger si DJ ini dipukuli geng korea yang menginginkan uangnya kembali mereka mengaku sudah memberikan setengah juta dolar kepada Adam tapi si DJ ini mengaku tidak tahu tentang uang tersebut bahkan dia tidak kenal dengan Owelsley setelah Martin mendesaknya ternyata Owelsley jatuh hati kepada Adam sejak kuliah tapi cintanya bertepuk sebelah kenca Adam hanya memanfaatkan kecerdasannya untuk bisnis obat hingga bos geng korea itu memberikan setengah juta dolar untuk orderan obatnya setelah mengetahui Adam tidur dengan wanita lain Owelsley putuskan untuk membunuhnya di waktu yang sama kepala Martin merasa pusing tujuh keliling ternyata Owelsley telah memberinya kimia ini kabur membawa setengah juta dolar meski kondisinya linglung Martin berusaha mengejar kembali Owelsley tiba-tiba Martin ditangkap geng korea itu Martin melompat ke atas mobilnya sampai Roger tidak sengaja melihatnya setelah terlempar Roger langsung menjemput rekannya itu aksi pengejaran pun dilakukan mobil para penjat itu terbalik setelah Roger menembak bannya mereka berhasil ditangkap sedangkan Owelsley memilih duduk ditemani Martin tadi duga ahli obat kimia ini memilih mengakhiri hidupnya dengan obat buatannya sendiri dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 11 seorang sheriff Mark Evan membawa tahanan bernama Davis kembali ke Texas tiba-tiba komplotan bersenjata menghadangnya serif ini gagal melakukan perlawanan hingga akhirnya ditembak mati karena kejadiannya masih berada di wilayah LA Roger dan Martin segera meluncur ke TKP informasi yang mereka dapatkan tahanan itu akan menjalani persidangan di Texas pelaku pembunuhan terlihat profesional karena tim tidak menemukan adanya selongsong peluru sebagai bentuk penghormatan kepada korban yang pernah mendapatkan medali bintang perak Martin menumpahkan sebagian minumannya ke tanah di bawah ke ruang otopsi Scorsese menemukan tiga peluru yang bersarang di tubuhnya Mark tak berselang lama datang Samuel Petri dari Texas Ranger untuk membawa jasad Mark yang akan dimakamkan di Texas informasi yang tim dapatkan tahanan bernama Davis itu pria kaya raya yang jadi tersangka pembunuhan dua tahun lalu dia kabur dari Texas ke Los Angeles karena Martin pernah bertugas di El Paso Samuel senang karena kasus ini ditangani oleh polisi koboy seperti Martin karena kasus ini dilakukan oleh profesional yang ahli maka Martin punya dugaan ada orang dalam yang terlibat dugaannya ini mereka laporkan kepada Kapten ada dua lembaga yang dicurigai terlibat yaitu Departemen Sheriff LA atau Texas Ranger demi memastikan dugaan tersebut mereka ditugaskan mencari informasi polisi yang mengetahui rute pemindahan buronan itu singkat cerita Cruz dan Sonia datang ke Departemen Sheriff untuk mencari tahu petugas yang mengetahui pemindahan Davis ke Texas Ranger polisi itu bernama Layla yang saat ini sedang mengikuti turnamen bowling antar Sheriff giliran Roger dan Martin yang datang ke sana rupanya Roger ini seorang pemain bowling handal yang pernah mencetak skor 300 berhasil menemukan Layla di sana dan dari pengakuannya polisi bernama Jeffrey yang menyetujui rute pemindahan tersebut Layla tampak hati-hati saat mengatakan ada satu polisi busuk di lingkungan Sheriff di waktu yang sama Roger mendapat ejekan dari seorang deputi karena fotonya dipajang sebagai pemecah rekor palsu Sheriff bernama Luke Barton datang memperkenalkan dirinya kepada mereka siap membantu kasus pembunuhan Mark Roger sudah tidak sanggup lagi menahan diri dari ocehan deputi ini yang terus meledeknya dan perkelahian antara polisi pun terjadi karena kejadian itu Kapten Brooks Kapten Brooks melakukan pertemuan dengan pimpinan Departemen Sheriff bernama David Reed di sebuah restoran Brooks didesak agar menjaga anak buahnya dan tidak mencampuri urusan internal Departemennya jika itu masih terjadi dia mengancam akan membuka kembali kasus masa lalu yang selama ini terkunci karena menjadi rahasia mereka berdua Martin dan Roger melaporkan hasil penyelidikan mereka terkait pengakuan Layla yang ketakutan saat Luke Barton datang menghampiri pengakuannya terkait dengan petugas bernama Jeffrey yang menandatangani surat persetujuan rute pemindahan tidak seperti biasanya Martin melihat Kapten mereka ini murung Kapten Brooks meminta bantuan Tris untuk menjadi pengacaranya terkait masalah pribadinya Martin dan Roger memutuskan untuk datang ke rumahnya si Jeffrey mereka putuskan untuk mendobrak masuk dari pintu berbeda tiba-tiba si Davis melarikan diri namun tak diduga Luke Barton sudah menembak mati buronan tersebut dia beralasan membela diri karena Davis menodongkan senjata ke arahnya Martin tidak percaya tak berselang lama datanglah Roger dia ingin tahu apa yang terjadi tiba-tiba Luke kembali melepaskan tembakan mengarah ke si Jeffrey yang menodongkan senjata ke arah Martin dan Roger Luke kembali beralasan telah menyelamatkan mereka kembali ke markas Martin melihat komandannya minum scotch di siang hari dia membeberkan peristiwa beberapa tahun lalu tentang tersangka bernama Peter yang memperkaos dan membunuh seorang gadis berumur 10 tahun sampel DNA tersangka yang seharusnya masuk persidangan tiba-tiba rusak di laboratorium tidak mau tersangkanya bebas Brooks meminta bantuan David Reed dari Departemen Sheriff dengan mengambil selai rambutnya Peter di dalam sel tahanannya di malam hari Brooks datang ke rumah Roger membeberkan kasusnya Peter namun Roger marah karena apapun tujuannya sebagai aparat mereka tidak boleh melanggar hukum tidak peduli dengan ancaman David Brooks berencana untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawabannya Tris akan menjadi pengacaranya Brooks meski Roger tidak setuju lagian si Peter sudah dibebaskan karena divonis mengidap kanker stadium akhir saat Luke keluar dari rumahnya Martin menyelinap masuk tapi dia juga melaporkan adanya pembobolan ke rumahnya satu kotak peluru diambilnya sambil dia menghancurkan beberapa perabotan rumahnya dari hasil penyelidikan Sonya peluru itu dan beberapa senjata assault rifle diberi atas nama LA Sheriff untuk acara amal tepat sebelum Davis kabur kuat dugaan Luke Barton dan antek-anteknya telah disuap oleh Davis di sisi lain mereka baru sadar Captain Brooks tidak ada di kantornya sejak pagi karena nomor ponselnya sulit dihubungi Sonya ditugaskan melacak lokasi mobilnya ternyata dia kembali ke restoran menemui David kepala departemen Sheriff ini mengakui bahwa Jeffrey dan Luke Barton lah yang membunuh Mark ternyata Brooke pura-pura mabuk sambil merekam pengakuannya tiba-tiba Luke muncul di belakang joknya tidak berhasil menemukan komandan di sana Martin dan Roger meluncur ke rumah Peter sesuai hasil pelacakan yang dilakukan Sonya ternyata Luke memanfaatkan Peter yang sakit hati kepada Brooke untuk membunuhnya sebelum pistolnya meletus inilah aksi yang dilakukan Martin dan Roger Martin mengejar Luke yang berniat kabur sedangkan Kapten Brooke menghabisi Peter yang hampir menembak Roger giliran Martin yang memberi pelajaran kepada Luke si pembunuh sebelum pada akhirnya dia ditangkap Captain Brooks tetap ada keputusannya untuk mengundurkan diri karena bukti rekaman pengakuan David telah dirusak oleh Luke kembali kembali ke arena bowling Roger akan menunjukkan skillnya dengan dukungan penuh rekan-rekan dan istrinya dengan taruhan 2000 dolar untuk amal dan terbukti Roger memang piawai menggelindingkan bola yang sama persis dengan kepala botak lenangnya dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 12 seorang pencuri beraksi di lokasi parkiran mobil yang disita petugas Satpam yang sedang sibuk celepot dengan ceweknya gagal menangkap pelaku mendapat laporan adanya percobaan pencurian mobil tim LAPD meluncur ke TKP padahal mobil ini terlihat sudah lapuk namun ternyata Roger menemukan banyak sekali narkoboy yang disembunyikan di balik pintu mobilnya mereka putuskan untuk menderek mobilnya ke laboratorium forensik di sisi lain Martin melihat bercak darah pelaku yang menempel di atas kawat berduri tugas korses untuk menyelidiki DNA-nya petugas derek asli datang menanyakan mobil mana yang akan di derek alhasil Martin dan Roger segera mengejar derek palsu itu aksi kejar-kejaran seperti ini salah satu yang disukai Martin mobil yang di derek itu terlepas Martin memutuskan untuk mengejar pelaku tapi masalah muncul karena Roger kembali mendapat serangan jantung terpaksa pengejaran dihentikan karena Martin harus membawa rekanya ini ke dokter setelah dilakukan pemeriksaan kondisi Roger membaik namun dia disarankan untuk istirahat sampai hasil lab keluar tapi Roger bersikeras untuk kembali bekerja dan merahasiakan masalah jantungnya kepada komandan mereka terutama kepada istrinya terkait hasil pengecekan DNA yang ditemukan di TKP Sonya menyebut itu cocok dengan pria bernama Dino Brand seorang residivis yang sejak remaja sudah terlibat kasus pencurian mobil perampokan hingga pembobolan berangkas kiprahnya berhubungan dengan bos mafia penadah barang curian dari mulai narkoboy hingga karya seni bernama Angelo Castiano yang sudah menjadi incaran LAPD selama bertahun-tahun saat Roger disuruh ke ruangan bukti diam-diam Martin pergi untuk menangkap Dino di restoran tempat dia bekerja saat mengecek lokernya tiba-tiba Dino muncul lalu menodongkan senjata kepada Martin Dino sempat tidak percaya Martin seorang polisi karena lencana tidak ada barulah setelah Roger datang Dino akhirnya menyerahkan diri dibawa ke kantor polisi Roger dan Martin terkejut karena pengacara Dino adalah Tris alhasil mereka berdua tidak bisa berkutik melawan ras terkuat di muka bumi ini rupanya Tris sudah mengenal Dino sejak usianya 15 tahun Dino menegaskan dirinya tidak bersalah meski dulu dia seorang penjahat hal yang sama Tris tegaskan kepada Roger dan Martin tak tanggung-tanggung Tris akan membawa kasus pencemaran nama baik kliennya ke pengadilan tim membahas kasus ini ternyata DNA yang mereka temukan di TKP itu tidak sempurna di sisi lain Dino memiliki adik bernama Jerry Cruz dan Sonia langsung menemui si Jerry yang mengaku kakaknya Dino ada bersamanya tadi malam nonton ikatan cinta di Indosiar Jerry salah karena sinetron itu tayang di RCTI tidak terima kakaknya dituduh bajingan si Jerry meludah di kakinya Cruz singkat cerita Martin dan Roger harus melawan Tris di pengadilan Martin lebih dulu dicecar oleh Tris karena menangkap kliennya tanpa surat perintah ditambah lagi dia tidak menunjukkan lancananya sampel DNA yang rusak disebutnya tidak bisa dijadikan alat bukti kliennya bersalah pada waktu penangkapan Martin mengaku rekannya datang terlambat karena Tris terus mendesak apa alasan Roger sampai terhambat datang akhirnya Martin mengatakan bahwa Roger terkena serangan jantung Scorses sudah mengecek kembali DNA pelaku dan ludah di sepatunya Cruz dan faktanya sama persis sebagai milik Jerry adik dari Dino kesimpulannya polisi telah salah dengan menuduh Dino dan karena itu mereka harus minta maaf kepada Tris Dino sendiri dipanggil oleh Angelo karena kesalahan yang dilakukan Jerry dia mengalami kerugian 2 juta dolar dari narkobo yang disita aparat hutang itu kini diwariskan kepada Dino untuk merampas kembali barang miliknya atau Jerry yang kini berada dalam skapannya akan berakhir di liang kubur Tris merasa lega karena kondisi jantung Roger baik-baik saja Roger meminta maaf karena dia salah menuduh Dino namun dia tetap minta bantuannya untuk menghubungi Dino yang bisa jadi sedang tersudut dalam situasi berbahaya untuk melindungi adiknya karena Dino menolak untuk datang Tris merasa ada yang janggal dengan responnya di saat Dino sedang beraksi untuk membobol ruang bukti muncul Martin di sana karena sudah melacak ponselnya mau tidak mau Dino harus bekerja sama dengan polisi untuk menyelamatkan adiknya yang disekap oleh Angelo karena bos mafia itu menginginkan kembali narkoboynya Martin dan Roger menyusun rencana yang sedikit ilegal mereka memalsukan tanda tangan Kapten Brooks untuk mengambil narkoboynya dengan alasan akan dipindahkan padahal narkoboy itu akan digunakan untuk menjebak dan menangkap Angelo sekaligus menyelamatkan Jerry Martin akan berpura-pura menjadi sandranya Dino sedangkan Roger mengawasi dari jauh namun tetap berkomunikasi Martin sengaja memborgol tangannya ke setir mobil dan kunci borgolnya dia sembunyikan di dalam mulutnya tiba di pelabuhan Dino menunjukkan narkoboy kepada si Angelo setelah memindahkan narkoboynya Angelo menyuruh anak buahnya untuk mendorong Martin dan mobilnya terjun ke laut sialnya lagi kunci borgol itu jatuh ke bawah Roger pun segera beraksi untuk menghabisi para penjahat itu Dino langsung merodongkan senjata memaksa anak buah Angelo melepaskan adiknya saat Roger sibuk menghadapi mereka Martin yang terjebak dalam mobil berupaya melepaskan borgol di tangannya sayangnya dia kehilangan cincin pernikahan yang sangat berharga meski Captain Brooke kesal tanda tangannya dipalsukan namun dia puas dengan kinerja dua anak buahnya ini setelah berhasil menangkap Angelo seorang pria bernama Dale yang baru saja unboxing cewek malam dihabisi seseorang tidak dikenal Roger dikejutkan dengan tingkah RJ yang berani membawa cewek ke rumahnya alhasil RJ mendapat omelan tapi Roger sendiri punya kebanggaan karena putranya ini mewarisi sifat playboynya bangun dari tidur Martin terkejut karena ada seorang cewek seksoi di dalam trailernya Martin buru-buru berangkat kerja meski masih memakai celana boxer datang ke TKP tim menemukan banyak narkoboy di sekitar jasadnya Dale korban dipastikan meninggoy akibat overdose karena cincin pernikahannya ada di dalam saku bajunya bisa disimpulkan si Dale ini telah selingkuh di balik punggungnya ditemukan sayatan yang bertuliskan pria ini telah berdosa PR bagi tim detektif untuk mengungkap motif pelaku Martin memilih bersembunyi saat mantan mertuanya datang ke kantor LFPD istri korban sempat tidak percaya jika suaminya selingkuh terkait masalah pekerjaan suaminya dia mengaku beberapa bulan lalu ada seseorang yang melemparkan batu batak ke jendela rumah mereka setelah ditelusuri pelaku bernama Ben Gary yang mendapat surat perintah penahanan datang ke proyek tempat dia bekerja Ben langsung kabur dia sampai menyerang Martin dengan penembak paku Martin mendorong pelaku sekaligus Roger hingga ketiganya nyungsep di atas truk sampah yang penuh dengan paku di ruang perawatan Roger kembali ngomel karena aksi konyol Martin kembali membahayakan nyawa mereka pengakuan pelaku Dale telah selingkuh dengan anak dari saudaranya yang bernama Cynthia hingga Cynthia meninggal akibat overdose tapi Ben menolak dituduh telah membunuhnya Ben mengaku berada di gereja saat malam kejadian Tim memutuskan datang ke gereja seorang pemuda bernama Ruben melihat sedang membagikan makanan untuk jamaah dan tunawisma pendeta memastikan kehadiran Ben di malam misa untuk mengakui dosa-dosanya di masa lalu di dalam bilik pengakuan pendeta ini sangat yakin Ben tidak akan mungkin menjadi pembunuh karena dia sangat mengenalnya untuk membuktikan ucapannya Martin bisa melihat rekaman CCTV karena acara tadi malam disiarkan juga secara live penyelidikan berlanjut ke lokasi tempat mobil pelaku ditemukan tidak ditemukan apapun di dalam mobilnya selain tulisan yang sama tiba-tiba Martin melihat kuburan yang masih baru penggalian segera dilakukan dan ternyata korban masih hidup meski istrinya sudah meninggal Martin merasa berdosa karena telah berselingkuh dengan wanita lain menginap di rumah rekannya dengan baik hati Roger memberikannya selimut terlalu banyak minum Martin mengaku menyesal karena menghianati Miranda korban yang bernama Valery yang dikubur hidup-hidup itu kini masih menjalani perawatan di rumah sakit dalam catatannya Valery belum pernah menikah bekerja di Panti Jompo sebagai koordinator sosial datang ke Panti Jompo Cruz diberitahu si nenek penghuni Panti Jompo ini bahwa Valery membunuh Edel untuk mendapatkan asuransi jiwanya dengan membekapnya pakai bantal dan ternyata Valery jamaah gereja yang sama dengan Ben Martin dan Roger kembali menemui pendeta untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ada di dalam bilik pengakuan karena Valery pernah mengakui dosa-dosanya setelah dilakukan penelusuran Martin menemukan sebuah mic tersembunyi di dalamnya dan ternyata kabel mic itu terhubung sampai ke gudang persediaan tempat pegawainya yang bernama Ruben menyimpan makanan disinilah semua bukti kejahatan Ruben terungkap ternyata Ruben dibesarkan di gereja tersebut setelah ibunya tewas oleh ayahnya sendiri yang seorang peminum berat diduga Ruben mengalami masalah mental dan psikologis dan kini pendeta sendiri yang menjadi korban kekejaman anak didiknya sendiri Ruben membunuh para korbannya setelah dia mendengar pengakuan mereka yang datang ke gereja pendeta ini dianggap Ruben telah salah karena memaafkan ayahnya yang jelas-jelas telah membunuh ibunya tim segera meluncur ke apartemen tempat dulu orang tua Ruben tinggal Martin dan Roger segera mendobrak pintu setelah mendengar suara si pendeta Ruben dikejar oleh Martin agar menyerahkan dirinya namun dia memilih untuk bunuh diri bergelantungan di atas pagar yang hampir patah Roger berusaha menyelamatkan rekanya ini konyolnya si Martin malah nonjok si Roger agar membiarkan dia terjun bebas keduanya terjatuh dan untungnya nyungsep di atas pohon menemui sang mertua Martin meminta melupakan dirinya meski Ronnie punya niat baik untuk membantunya Martin merasa bersyukur pernah menjadi bagian dari kebahagiaan keluarganya Ronnie dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 14 seorang pria yang sedang menggunakan motor tiba-tiba dikejar sebuah mobil aduh balapan pun terjadi pemotor tadi pun lolos lalu dia berhenti di atas sebuah bukit untuk melihat pemandangan namun tiba-tiba mobil itu kembali untuk menabraknya hingga pria ini pun tewas kembali konsultasi dengan psikologi ini Martin tidak sengaja melihat berkas Roger di dalam lacinya namun Maureen menolak memberi tahu masalah apa yang dikonsultasikan kepadanya singkat cerita tim LAPD datang ke TKP tempat pria itu ditemukan di bawah jurang kali ini Sonia menyuruh muridnya yang bernama Montero menjelaskan tentang temuan mayat tadi entah karena grogi atau apa Montero tidak bisa bicara dengan baik selain kamera yang terdapat di helmnya korban menggunakan Yamaha R1 yang sudah dilengkapi GPS tercatat alamat terakhir yang dikunjungi korban tak mau buang waktu Martin dan Roger segera meluncur ke alamat tersebut dan ternyata ini rumah mewah milik Maureen tentu saja dua detektif ini terkejut bukan main korban yang diketahui bernama Sen Hawkins rupanya kekasih Maureen yang baru saja menjalani hubungan dengannya sebulan terakhir Maureen sempat tidak percaya jika Sen tewas dibunuh namun dia tidak tahu apa motif pelaku atau masalah yang sedang dihadapi oleh Sen meski dirinya cukup terpukul Maureen tetap bekerja seperti biasanya Sonya memperlihatkan rekaman yang dia dapatkan dari helm korban disitu tim bisa melihat jenis dan plat mobil milik pelaku termasuk saat korban ditabrak hingga tewas giliran Martin yang merasa iba dan kasihan kepada Maureen karena ditinggalkan orang yang dicintainya berbekal plat nomernya tim bergerak cepat ke lokasi ditemukannya mobil pelaku tidak ada siapapun yang mereka temukan disana kecuali tropong yang ternyata mengarah ke rumahnya Maureen Martin mengambil kesimpulan bahwa Maureen yang menjadi target pelaku di waktu yang sama Maureen mendapat kiriman bunga dan sebuah pesan yang bertuliskan aku sedang memperhatikan dirimu untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi Kapten Brooke meminta bantuan dokter Levinson untuk menyelidiki daftar pasiennya Maureen yang berpotensi jadi tersangka mereka kesimpulan sementara ada seorang penguntit yang tidak suka Maureen dekat dengan orang lain salah seorang mantan pasien Maureen yang bernama Kevin sempat masuk penjara dan pernah mengancam akan membunuh Maureen namun Maureen sendiri tidak percaya tapi Kapten Brooke akan tetap mengirim Martin dan Roger untuk menyelidiki terduga mereka terkejut karena pria ini masuk kategori kerdil yang diragukan mampu membunuh disinggung tentang dokter Maureen umpatan ancaman kembali dilontarkan si Kevin saat akan ditangkap dua detektif dibuat kesulitan dengan tingkahnya yang sangat-sangat agresif dibawa ke kantor polisi Maureen langsung menemuinya dan sudah bisa menyimpulkan Kevin hanya seorang pengidap paranoid agresif yang tidak mungkin berniat membunuhnya Martin mengantarkan Maureen ke rumahnya saat akan turun dari mobil tiba-tiba lampu rumahnya menyala Martin lebih dulu masuk dan langsung menghajar pria yang mengaku ini adalah rumahnya ternyata pria itu adalah Bradley mantan suami Maureen namun mereka putuskan untuk bercerai setelah Bradley ketawan selingkuh Bradley tidak terima dirinya dituduh sebagai penguntit di pagi harinya Maureen dihubungi Bradley yang mengaku sudah di depan kantor setelah dia mengirimnya pesan untuk bertemu merasa tidak melakukan itu Roger dan Martin segera berlari keluar ternyata ada pria tidak dikenal yang mendorong Bradley ke tepi jalan hingga sebuah truk hampir menabraknya jika Martin tidak mencegahnya dengan cepat tim belum berhasil mendeteksi pelaku yang mendorong Bradley penyelidikan DNA dilakukan dari air liur yang digunakan pelaku untuk merekatkan amplop yang berisi pesan yang dikirimkan kepada Maureen Martin disuruh masuk ke restoran oleh Maureen setelah kedapatan sedang mengawasinya tidak seperti biasanya psikiater ini curhat kepada Martin tentang permasalahan rumah tangganya Martin makin grogi karena Maureen tiba-tiba memegang tangannya ternyata itu bagian dari rencana Maureen untuk menarik perhatian si pelaku dengan senang hati detektif nyeleneh ini memainkan perannya berpura-pura sebagai kekasihnya Maureen ternyata benar si penguntit sedang mengawasi mereka Martin selanjutnya mengantar Maureen pulang ke rumahnya giliran Roger yang mengawasi Maureen sedangkan Martin pergi berharap penguntit itu akan mengejarnya ternyata tiga tahun lalu saat Roger dan Kapten Brooks menggerebek pengedar narkoboy saat itu Brooks sudah memberi kode dengan menepuk jari tangannya ke bahu untuk menembak tersangka namun Roger malah terdiam kejadian itu mengakibatkan korban jiwa sebuah penyesalan dalam hidupnya dan karena itu dia konsultasi kepada Maureen hasil penelitian DNA ternyata air liur dari amplop itu milik dokter Levinson di waktu yang sama psikiater senior itu datang ke rumah Maureen menyadari Maureen sedang terancam Martin segera balik kanan Roger segera menghubungi Maureen untuk pergi dari sana namun Levinson mencegahnya tiba-tiba si Montero muncul melepaskan tembakan yang mengarah ke dokter Levinson terungkap bahwa Montero adalah pasiennya Maureen yang menaruh hati kepadanya opsir yang mengidap penyakit psikologis karena ditinggal istrinya ini membocorkan gas LPG di ruangan tersebut mengancam Martin dan Maureen tak tinggal diam Roger keluarkan snipernya untuk membidik Montero setelah Martin memberi kode Roger melepaskan tembakan yang mengenai tangannya si Montero sedangkan Martin dan Maureen langsung melompat ke dalam kolam renang kembali beraktifitas Martin terkejut karena Maureen akan menyerahkan penanganan masalah psikologisnya kepada dokter lain padahal dia sudah merasa cocok dengan dokter ini tiba-tiba malam itu Martin berdiri di atas balkon mengancam akan bunuh diri jika Maureen benar-benar tidak mau mengobatinya lagi akhirnya Maureen menarik kembali keputusannya Martin pun turun senang bukan main dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 15 seorang pengacara bernama Leo melakukan pertemuan antara anggota kartel bernama Falco Ruiz yang menjadi kliennya dengan agen DIA di toko donat setelah tercapai kesepakatan pengacara ini masuk ke toilet tiba-tiba terjadi penyerangan anggota kartel dan agen DIA itu dipastikan tewas tim LAPD bergerak cepat datang ke TKP karena ini ada hubungannya dengan DIA agen Palmer kembali muncul di sana Palmer merasa senang karena dari sorot matanya Martin tidak minum lagi ternyata agen DIA yang seharusnya berada di tempat ini adalah Palmer namun tiba-tiba dia mendapat panggilan tugas lain di menit terakhir satu orang yang berhasil lolos dari serangan tersebut menjadi pertanyaan besar bagi tim siapakah sosoknya karena kamera CCTV-nya mati Martin bertanya kepada wanita Tuna Wisma yang berada di seberang toko wanita ini menunjuk foto Leo yang terpampang jelas di bis Damri berkumpul di markas LAPD Palmer membeberkan tentang Flaco yang mengetahui para pemain inti dalam operasi pencucian uang yang dilakukan kartel Flores siapa saja mereka itulah yang harus diselidiki datang ke kedai pinggiran jalan Leo meminta pelayan yang bernama Pablo ini dihubungkan dengan bosnya yang seorang kartel karena dia tidak mau dijadikan target masalah muncul karena Martin melihat Palmer datang ke sana diam-diam si Pablo mengirimkan pesan ke seseorang lalu menyeru rekan-rekannya untuk pergi dari sana tiba-tiba anggota kartel bersenjata muncul melepaskan tembakan untung saja Martin yang sigap segera melindungi Palmer sedangkan Roger menyelamatkan si Leo Kumis disinilah Martin sadar bahwa sebenarnya agen Palmer yang menjadi sasaran tak jauh dari markas Palmer diserang dua anggota kartel bersenjata salah satunya berhasil ditangkap oleh Roger Martin segera melihat kondisi Palmer yang ternyata berhasil selamat karena rompi anti pelurunya tersangka yang bernama Ramon diancam dengan hukuman maksimal termasuk memindahkan adiknya yang berada di penjara ke sel isolasi dia mengaku sosok arsitek itu bagai hantu tidak ada anggota kartel yang mengetahui wajahnya Martin coba membantu Palmer yang sedang mencari identitas arsitek itu dari berkas keuangan kartel tidak cocok dengan pekerjaan dokumen Martin memilih untuk membelikan makanan untuk Palmer sementara itu Roger mengawal Leo di sebuah kamar hotel karena pengacara ini bokeh justru Roger yang tidur di kasur sedangkan Leo di atas kursi tertidur di atas sofa Martin yang perhatian menutupi tubuh Palmer dengan jaketnya agar tidak kedinginan di pagi hari Roger tiba di markas ternyata nomor ponsel Leo ada dalam berkas tersebut malam itu rupanya Leo dihubungi seseorang dari perusahaan Weyburn yang melakukan pencucian uang untuk kartel Leo mengaku Falco yang menghubunginya dari nomor kantor itu pemilik perusahaan itu diketahui bernama Stafford tiba di lokasi Martin dan Roger menemukan Stafford aliasi arsitek sudah tewas di dalam lift sementara itu Palmer ditangkap dua anggota kartel yang menyamar jadi petugas ambulan kebetulan Leo melihatnya dia segera membuntutinya dia pun segera memberitahu Roger dan Martin untuk menyusulnya tiba di sebuah lokasi SPBU terpencil keberadaan Leo diketahui para penjahat itu yang langsung melepaskan tembakan bahkan kartel mengirimkan helikopter untuk membawa Palmer baku tembak langsung terjadi saat dua detektif ini tiba di lokasi Leo berhasil diamankan giliran Martin yang nekat bergelantungan di atas helikopter untuk menyelamatkan Palmer para penjahat itu berhasil dihabisi termasuk pilotnya mau tidak mau mereka berdua harus melompat dan untungnya berhasil mendarat di atas kasur tim LAPD berhasil menuntaskan misi mereka sebelum kembali ke Washington DC Palmer pamitan kepada Roger sedangkan Martin malah sembunyi di ruangan jenazah untung saja Palmer kembali karena lencana rekannya yang tertinggal saat itulah Martin memberanikan diri untuk mengantarnya dan setelah itu mereka pun celepot film pun berlanjut ke episode 16 seorang atlet football bernama Jesse santui di sebuah pesta dengan seorang cewek yang datang menggodanya lalu selfie bersama sepupunya yang bernama Stephen melempar ponsel tersebut lalu mengajak Jesse pergi tiba-tiba seorang pria yang membawa senjata marah karena cewek itu adalah pacarnya saat mereka akan pergi tiba-tiba seseorang melepaskan tembakan hingga mobilnya menabrak pohon Roger dan putrinya Riana mulai khawatir dengan keuangan keluarga mereka karena istrinya Beatrice berhenti bekerja sebagai pegawai negeri Riana mengetahui betul gaji polisi itu tidak besar apalagi kalau hobinya main judol bisa dibakar hidup-hidup bangun tidur berada di kamar hotel bintang 5 dengan sarapan mewah Martin sepertinya berhasil memberi kebahagiaan untuk Palmer mengaku kepada Maureen menghabiskan waktu dengan agen DA itu apakah psikiater ini mulai cemburu datang ke TKP pembunuhan Martin fokus melihat jejak ban mobil dan sebuah selongsong peluru 9mm selanjutnya Tim menemui korban Jesse yang selamat dari upaya pembunuhan meski tangannya mengalami cedera tak berselang lama datanglah presiden klub futbolnya Jesse yang bernama Walter karena Jesse terkena peluru juga di bagian sendinya menurut Martin anak itu tidak akan bisa bermain futbol lagi meski wajahnya tidak tersorot kamera CCTV Roger mendapat petunjuk pria ini seorang mahasiswa datang ke kampus elit tempat tersangka mereka kuliah tim bertemu mantan polisi bernama Mike yang kini bekerja sebagai keamanan di kampus ini dari pengakuan mahasiswi di sana tersangka mereka bernama Carson anak kaya yang menjual obat untuk para mahasiswa tiba di sebuah lokasi pesta Carson berniat kabur tapi bukan hal yang sulit bagi mantan anggota pasukan usus ini untuk menangkapnya di bawah ke markas Carson mengaku hanya menakut-nakuti Jesse yang mengganggu pacarnya tapi dengan tegas dia menolak dituduh sebagai pembunuhnya Stephen laporan dari Scorsese peluru yang dilepaskan pelaku bukan berasal dari pistolnya Carson di sisi lain Scorsese menunjukkan bekas pukulan telak di tubuhnya Stephen yang diduga dilakukan beberapa jam sebelum dia dibunuh kembali menemui Jesse yang curhat harapan dia menjadi atlet futbol untuk membawa ibunya keluar dari lingkungan keras di sekitarnya Roger dan Martin sama-sama mendengar nama seseorang yang berharap banyak kepada Jesse datang ke sasana tinju Benny rupanya seorang mantan petinju yang menjadi penasehat Jesse untuk membantunya keluar dari lingkungan itu perhatian Martin tertuju ke cincin emasnya Martin yang kembali konyol menantang Benny untuk melayangkan huk kiri ke wajahnya alhasil salah satu giginya copot bukan tanpa alasan Martin membutuhkan bukti bahwa bekas memar di wajahnya ternyata sama persis dengan bekas pukulan di tubuhnya Stephen ternyata Benny merasa sudah menginvestasikan banyak uang untuk Jesse agar bisa mengendalikan atlet itu karena Stephen tidak setuju kuat kemungkinan Stephen akhirnya disingkirkan Roger dibuat galau karena Mike menawarkan diri untuk menggantikan posisinya sebagai kepala keamanan kampus dengan gaji besar dan mobil mewah Tris nampaknya tidak setuju berbeda dengan putrinya yang mendesak Roger untuk segera mengambilnya Martin galau karena Palmer mengajaknya kembali kencan malah membenturkan kepalanya ke kaca cermin mengintai pergerakan si Benny Martin dan Sonia melihat Walter datang menemuinya setelah itu Walter pergi ke restoran dan ternyata untuk menemui Roger yang tertarik untuk menjadi kepala keamanan kampus Martin langsung mengganggu obrolan mereka setelah dia pergi Martin membeberkan kecurigaannya kepada Walter karena dia menemui Benny Martin kembali menemui Walter menuduhnya menyuruh Benny untuk membunuh Stephen Walter beralasan dirinya hanya minta Benny membujuk Stephen tidak membunuhnya dia menegaskan uang yang dikirim melalui Benny untuk keluarganya Jesse sementara itu Roger mendesak ibunya Jesse untuk mengatakan dari mana dia mendapatkan banyak uang padahal Martin sudah mengetahuinya melihat jejak ban mobil yang sama di depan rumah Jesse tim bertanya ke si bocah dan ternyata itu mobil milik gangster penguasa wilayah ini yang bernama Wendell Jesse pun kecewa karena ibunya main terima uang yang berakibat stepen tewas Jesse langsung menemui si Wendell dan krunya yang menjadi eksekutor pembunuhan stepen tapi Jesse bukan lawan mereka dia dibawa ke dalam kampus karena Mike kebetulan melihat mobil pelaku dia segera memberitahu tim LAPD Wendell berencana untuk mengatur seolah-olah Jesse bunuh diri di lapang futbol karena mimpi-mimpinya telah hancur tiba di lokasi Martin dan Roger segera beraksi setelah mendengar suara tembakan rupanya Jesse berupaya kabur dari kejaran para gangster satu persatu para penjati itu dilumpuhkan tersisa Wendell yang menyendra Jesse tak mau buang waktu Martin dan Roger sama-sama melepaskan tembakan untuk melumpuhkan pembunuh ini Benny dan Walter dikenakan sanksi atas kesalahan mereka gagal menjadi kepala keamanan Roger merasa lega karena istrinya kembali bekerja sedangkan Martin kembali janjian bersama Palmer dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 17 seorang wanita yang sedang membawa bayinya dikejutkan dengan kemunculan anggota kartel yang mengancam mereka tak tinggal diam wanita itu langsung menembaknya kali ini Martin bangun tidur jauh lebih segar karena ada bidadari DEA di sampingnya sama-sama akan beraktivitas di lembaganya masing-masing keluar dari hotel Martin sempat melihat Palmer menemui pria bedegul dengan banyak tato sementara itu Roger yang hendak berangkat dipanas-panasi tetangganya yang memiliki mobil Mustang klasik tahun 66 yang diproduksi terbatas tim kepolisian kembali dikejutkan dengan penemuan jasad yang digantung di atas jembatan Martin terkejut karena korban adalah pria bedegul yang tadi pagi ditemui Palmer kekhawatirannya muncul karena kini Palmer sendiri sulit dihubungi di atas jet pribadinya Tris diberi kertas kosong oleh pimpinan perusahaan sekaligus miliarder untuk menulis berapa gaji dan tunjangan yang dia inginkan kebetulan Sultan ini mendapat saweran dari 271 triliun milik negara Konoha setelah diselidiki korban merupakan Palmer datang ke markas DEA Martin dibuat kesal dengan agen Larry yang tidak mau membantu mencari keberadaannya diam-diam Martin masuk ke ruang kerjanya dan menemukan sebuah alamat yang tertera di nota tiba di lokasi ternyata rumah ini digunakan sebagai tempat persembunyian tidak ada siapapun yang mereka temukan kecuali ponselnya Palmer yang mengejutkan mereka menemukan sisa-sisa darah penyiksaan apakah Palmer sudah menjadi korban pembunuhan berkumpul di markas LAPD Martin kembali bersitegang dengan si Larry agen DEA ini akhirnya membagikan target mereka yang bernama Gideon Lion mantan CIA yang dikirim untuk melatih tentara Meksiko melawan kartel tapi Gideon membelot dan menjual jasanya kepada Tito Flores kini Gideon menjadi pimpinan fraksi keamanannya kartel Flores berbagai bukti menunjukkan aksi yang dilakukan Gideon sangat brutal dan kejam faktanya Gideon terdeteksi sudah memasuki San Diego Martin tersulut emosinya karena agen DEA ini baru memberitahunya sekarang dia langsung melesatkan pukulan melihat emosinya tidak terkendali Ronnie merampas pistol dan lencana Martin meski Martin diskors sebagai sahabat dan rekannya Roger tidak tinggal diam Martin tetap diajak untuk menelusuri sebuah fan yang terlihat meninggalkan TKP Roger sendiri baru mengetahui ternyata kepala jaksa Ronnie adalah mertuanya Martin dalam perjalanan Martin melihat sebuah motel dan setelah mendapat informasi dari manajernya mereka beraksi di kamar 31 dan ternyata agen Palmer berada di dalam melindungi Maria dan bayinya ternyata ponsel Palmer diberikan kepada Carlos sebelum dia dan wanita ini pergi dari rumah persembunyian ternyata Gideon mengejar si bayi yang ternyata darah dagingnya Tito Flores Maria mengaku jadi wanita simpanannya Tito selama 4 tahun diajak naik jet pribadi milik bosnya Roger dikejutkan dengan kemunculan Gideon dan pasukannya yang bersenjata lengkap tak tanggung-tanggung komplotan kartel ini membawa RPG untuk memuluskan rencana mereka tim dipaksa untuk menyerahkan bayinya atau mereka akan menyerang Maria dan bayinya lebih dulu turun melalui jendela belakang di susul Roger sedangkan Martin dan Palmer meladeni dulu para penjahat ini pertempuran sengit pun terjadi hingga Gideon yang murka melepaskan RPG-nya untung saja Martin dan Palmer lebih dulu melompat Kapten Brooke dihubungi Roger untuk berpura-pura dihubungi istrinya mereka yakin ada orang dalam DEA yang membocorkan lokasi mereka dua polisi yang hendak menangkap Gideon langsung dihabisinya singkat cerita Martin dan Palmer mengambil persenjataan Palmer sempat melihat foto Miranda di sana termasuk sebuah senapan sniper sementara itu Roger membawa Maria dan bayi ke rumahnya Martin menyusun rencana untuk menjebak si Gideon datang ke lokasi Roger yang sedang membawa boneka bayi mantan anggota pasukan khusus angkatan laut ini berada di sebuah atap sudah bersiap dengan sniper-nya tak berselang lama datanglah mobil target Martin sudah bersiap untuk menembak namun tiba-tiba mobil itu berhenti dan berbalik arah disinilah mereka menyadari bahwa Maria membocorkan lokasinya kepada Tito Maria memilih untuk menyerahkan bayinya memukul Palmer hingga tidak sadarkan diri karena mobilnya dibawa Maria Palmer melihat mobil Mustang milik tetangga Roger agen Larry terciduk menghubungi anak buah Tito untuk membocorkan setiap gerakan yang dilakukan tim LFPD si Larry pun ditangkap Maria dan bayinya sudah berada di bandara disusul Martin dan Roger yang berhasil melacak keberadaannya terlihat anak buah Gideon mengampiri Maria Martin waspada karena dia yakin Gideon berada di sana dengan snipernya paku tembak pun kembali terjadi Martin berhasil menyelamatkan bayinya yang hampir terjatuh ke bawah eskalator si Gideon berhasil ditabrak oleh Palmer dengan mobil Mustang nya Maria meminta maaf karena salah mengambil langkah Roger mengaku tidak tahu apa yang terjadi dengan mobil Mustang tetangganya bisa sampai rusak Ronnie mengembalikan pistol dan lencana Martin sekaligus mendukung hubungannya dengan Palmer Martin mengajak kencan Palmer di sebuah restoran perkedel favoritnya yang mengejutkan Palmer mengatakan pernah melihat foto Miranda dalam berkas DEA kala itu DEA menggerebek rumahnya Gideon menemukan beberapa dokumen termasuk daftar target pembunuhannya dan salah satunya Miranda Palmer menduga Gideon yang telah membunuh Miranda sesuai dengan dugaan Martin sebelumnya bahwa istrinya itu bukan tewas karena kecelakaan dan setelah itu film pun berlanjut ke episode terakhir Martin kembali mengingat masa indah bersama Miranda yang sudah mendekati masa kelahiran psikologisnya kembali terguncang karena Miranda dibunuh oleh kartel Flores si Gideon akan dipindahkan ke penjara federal padahal Martin ingin mengintrogasinya lebih dulu dalam perjalanan mobil tahanan yang membawa Gideon diserang pria bersenjata yang menggunakan penutup kepala namun ternyata Martin pelakunya Roger dan Brooke heran karena dari rekaman pelaku tidak membunuh aparat hanya memberi tembakan peringatan dan gas air mata muncullah Martin yang berpura-pura melihat aksi pelaku memukau dan profesional setelah mobil pelaku teridentifikasi di sebuah lokasi Martin memilih berangkat sendiri ke lokasi lain Roger merasa aneh dengan sikap rekannya ini di lokasi ini Roger dan Sonia melihat mobil pelaku sudah habis terbakar untuk menghilangkan barang bukti hanya jejak sepatu dan plat mobil yang sengaja dipasang kembali agar mereka menemukannya ternyata Martin menyekap Gideon di dalam trailernya ditanya apakah Gideon membunuh Miranda tahun lalu di El Paso penjatini mengaku tidak ingat meski nomor ponsel dan fotonya ditemukan di rumah meski sudah melihat foto Miranda yang dipajang di sana Gideon tetap bungkam Martin yang mulai marah mencocoki mulutnya dengan obat tiba-tiba Roger datang ke sana ingin masuk ke dalam trailer namun Martin mencegahnya Roger ingin memberitahu rekanya ini bahwa dia menduga ada orang dalam yang menculik Gideon saat Martin masuk Roger mulai curiga karena melihat jejak sepatunya persis seperti yang dia lihat namun tidak ada siapapun di sana karena ternyata Gideon disembunyikan di dalam toilet dibawa ke sebuah kabin Gideon mempengaruhi mantan anggota pasukan khusus ini yang tidak berani menyiksanya dia dianggap sebagai polisi lemah yang tidak punya keberanian takut kepada dirinya sendiri tapi Gideon salah karena Martin langsung memukul tangannya dengan kapak karena Martin tidak kunjung datang ke Markas Roger meminta Sonia melacak ponselnya lokasinya diketahui cukup jauh di dekat cedar Groove Land ternyata kabin ini sudah dipesan Tris untuk liburan Roger dan anaknya mantan agen CIA ini kembali mempermainkan Martin dia mengetahui Miranda tewas akibat ditabrak truk bahkan dia mengaku berada di sana memastikan kematiannya Martin yang tersulut emosinya memberinya pelajaran bahkan hendak menembak kepalanya tiba-tiba Roger menemukan Martin di sana meski dia telah membunuh Miranda Roger tidak mau Martin menjadi polisi kotor yang menyalahi hukum melihat ke dalam ternyata si Gideon berhasil melarikan diri pengejaran pun dilakukan hingga Roger berhasil menembaknya persis saat si Gideon melompat ke bawah sungai Martin ingin ikut melompat tapi Roger mencegah karena dia yakin penjahat itu tidak akan selamat di depan Kapten Brooke sahabatnya ini memilih merahasiakan aksi Martin demi melindungi karirnya di kepolisian mereka hanya melaporkan bahwa Gideon telah lolos tapi Roger tidak bisa bohong bahwa dia butuh rekan baru kembali ke trailernya Martin kembali mengingat momen kejadian itu saat dirinya membuat bala-bala disini dia yakin bahwa namun Roger menolak karena Brooke akan memindahkan mereka tampil keren saat datang ke markas Roger mengaku hari ini acara kelulusan putranya di waktu yang sama Sonia memberinya berkas tentang kartel Flores bertemu dengan mertuanya Martin melihat cucu Ronnie yang bernama Rosie dia merasa bersalah karena Miranda tewas dibunuh bukanlah kecelakaan Ronnie kembali meyakinkan Martin semua sudah berlalu namun dia heran setelah Ronnie menyebut Gideon tidak membunuhnya padahal Martin sama sekali tidak menyebut namanya mengingat kejadian saat itu Ronnie menghubungi Miranda agar pergi keluar kota disinilah Martin menyadari kartel sedang mengawasi Ronnie dalam perjalanan pulang Roger diculik komplotan bersenjata apakah itu artinya Ronnie menjadi anteknya kartel akhirnya dia mengaku berada dalam ancaman Tito Flores tiba-tiba si Gideon dan anak buahnya muncul disana untuk membawa Martin kini Martin dan Roger sama-sama disekap oleh komplotan kartel ini Roger mendapat siksaan pertama dengan alat pacu jantung tak tinggal diam Martin berupaya memotong tali yang mengikat tangannya mereka dipaksa bicara siapa saja yang tahu tentang pengkhianatan yang dilakukan Ronnie disinilah Martin kembali beraksi untuk membalas kematian istrinya tinggal si Gideon dan satu anak buahnya yang kabur Roger berhasil membunuhnya sementara itu Martin dan Gideon terlibat baku hantam hingga sebuah kereta melintas di depan mereka namun akhirnya Martin berhasil selamat Roger tiba di tempat kelulusan anaknya meski tanpa sepatu sedangkan Martin tidak diketahui keberadaannya Ronnie sendiri ditangkap karena menjadi anteknya kartel Martin kini berada di Meksiko untuk menuntaskan balas dendamnya kepada Tito apakah rencana Martin berhasil terbelakang di Meksiko dua minggu sebelumnya bos kartel Flores yang bernama Tito Flores datang ke sebuah hotel dengan pengawalan ketat anak buahnya aktivitasnya diawasi oleh detektif LAPD bernama Roger yang sengaja datang ke Meksiko untuk mencari rekannya Martin Riggs Roger Gundul yang sedang berkomunikasi dengan istrinya tidak menyadari di atas sana sedang terjadi baku tembak hingga salah satu anggota kartel mendarat di atas mobil rupanya di salah satu kamar hotel Martin sudah berhasil menangkap Tito Flores bos kartel sekaligus otak pembunuhan istrinya mantan anggota pasukan usus ini sengaja datang ke Meksiko untuk menuntut balas naik ke atas Roger melihat beberapa pengawal Tito sudah tidak bernyawa saat Martin akan membunuhnya Roger lebih dulu masuk mencegahnya karena dia tidak mau karir dan hidup rekannya ini hancur gara-gara membunuh penjahat ini hanya karena Roger mengatakan I love you telinga Martin gatel lalu kota kartel berdatangan menyerang mereka untung saja Martin sudah mempersiapkan granat Tito kini ditangkap hidup-hidup untuk dibawa ke Los Angeles kembali ke markas LAPD Kapten Brooke dimintai keterangan oleh komite polisi terkait aksi dua anak buahnya yang membuat kekacauan hingga main hakim sendiri di Meksiko ditanya apa yang dilakukan Roger dan Martin di Meksiko Brooke menjawab mereka sedang pergi memancing datang ke rumah sakit Roger menjahit kembali jari tangannya yang putus setelah itu mereka melapor kepada Kapten bahwa Tito telah ditangkap namun saat membuka bagasi mobilnya ternyata Tito sudah ditembak mati tepat di kepalanya siapakah pelakunya apakah diam-diam Martin membunuhnya tanpa pengetahuan Roger di depan penyidik kepolisian Martin menegaskan bukan dia pelakunya tapi Martin tidak mengelak bahwa dia mengejar Tito karena telah membunuh istrinya sampai semuanya terungkap mereka berdua diskors senjata dan lencana disita untuk sementara waktu datang ke trailernya maurin senang karena Martin tidak membunuh Tito padahal sebelum pergi dia meninggalkan catatan seakan ingin bunuh diri kembali ke klinik untuk mengecek jarinya tiba-tiba Roger melihat beberapa anggota kartel datang ke sana ternyata perawat ini memberitahu saudaranya yang bertugas sebagai polisi perbatasan perawat ini diamankan di dalam ruangan obat sedangkan Roger bersembunyi dibalik tirai dengan pisau bedah setelah menyerang salah satu dari mereka Roger terkepung untung saja Martin muncul di sana dengan senjata otomatis setelah situasi berhasil dikendalikan polisi perbatasan yang bernama Gordon menyerahkan diri ke markas LAPD mengaku dialah yang telah membunuh Tito karena pengakuan Gordon kari Roger dan Martin akan terselamatkan masuk ke ruang introgasi Martin bertanya apa rasanya membunuh Tito Flores karena seharusnya kepuasan itu didapatkan oleh Martin namun respon polisi datar dan dingin seakan biasa-biasa saja membuat Martin curiga Roger sempat tidak percaya bahwa Martin mengatakan Gordon bukanlah pembunuh Tito hanya karena dia melihat wajahnya dukun bukan pramal pun bukan tim penyidik kepolisian menyodorkan foto Raul orang kedua setelah Tito faktanya kartel Flores kembali beroperasi meski Tito sudah tewas Brooks semakin pusing setelah Roger memberitahu Gordon bukanlah penembak Tito seperti penglihatannya Martin kembali dimintai keterangan Gordon makin ngaco ditemukan di dalam kepalanya Tito setelah didesak Gordon mengatakan yang sebenarnya bahwa Raul yang membunuh Tito karena dia berambisi menjadi orang nomor satu dalam kartel Flores Gordon sendiri dipaksa untuk mengaku jadi pembunuhnya Tito karena Raul mengancam akan membunuh adiknya sebagai buktinya Gordon memiliki rekaman pengakuan Raul datang ke ruang bukti Martin lebih dulu mengambil beberapa granat dan pelontarnya untuk menghadapi Raul dan antek-anteknya para anggota kartel sedang berkumpul di gereja dalam rangkaian pemakaman Tito saat itulah Martin masuk dengan santunya dia menyuruh warga sipil keluar dari sana karena dia membawa beberapa granat yang bisa meledakan mereka semua Martin berencana mengadukan Raul di depan anggota kartel Flores sebagai pembunuhnya Tito sedangkan Roger sedang mempersiapkan diri untuk memutar mereka Raul menodongkan senjatanya kepada Martin karena menuduhnya macam-macam setelah melumpuhkan penjahat ini Roger tepat waktu memutar rekamannya alhasil seluruh anggota kartel balik menodong si Raul tapi Martin pun ikut menjadi sasaran karena granatnya tidak meledak Raul meminta bantuan mantan anggota pasukan khusus ini agar dirinya selamat Roger kembali datang menyelamatkan mereka sedikit hiburan mereka kembali ke markas akhirnya lencana dan pistol kembali diberikan kepada dua detektif khusus ini Martin datang ke makam istrinya karena dendamnya sudah terbalaskan berharap istrinya tenang di sana dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 2 merasa ingin jadi manusia yang jauh lebih normal dan penuh semangat Martin datang lebih pagi sampai dokter Maureen heran dibuatnya Maureen memberi masukan agar Martin punya teman kencan rupanya dia masih menyimpan kartu namanya agen Palmer namun tidak berani menghubunginya tim LAPD datang ke sebuah apartemen tempat jasad dokter bedah plastik ditemukan tewas karena menemukan banyak narkoboy di sana Martin mencari alasan untuk memanggil di EA melihat punggung Roger bermasalah Martin sedikit memberinya tips keretak abal-abal markas pusat menempatkan wakil aksi brutal dan konyol yang sering dilakukan Martin dan Roger hasil penyelidikan forensik dokter Harris tewas karena disuntik dengan potasiu klorida sesuai instruksi wakil kepala santos mereka berdua harus memakai kamera tubuh selama bertugas di lapangan singkat cerita dua detektif datang ke klinik perawatan skincare tempat korban bekerja Roger sempat tertarik dengan penawaran dokter ini untuk permak ulang wajahnya selain melihat wanita berkacamata hitam mereka melihat dua orang mencurigakan masuk ke sebuah ruangan pengejaran dilakukan karena dua orang itu langsung kabur saat terciduk mengecek berkas klinik ini Roger sempat kewalahan untuk melumpuhkan salah satunya yang akhirnya tewas setelah kepalanya terbentur tangga sedangkan Martin kehilangan buruannya setelah mendapat persetujuan dari santos akhirnya Martin untuk membantu penyelidikan kasus tewasnya dokter itu agen dia ini cukup terkejut sekaligus senang bisa bertemu kembali dengan Martin namun setelah Palmer membocorkan informasi tentang kematian Miranda kepada Martin agen dia ini diskors jadi agen yang bertugas di belakang meja Palmer sempat menolak karena ini kasus kecil yang tidak perlu bantuan di setelah Martin pergi Palmer terkejut setelah melihat wajah pelaku dari dokumen kepolisian ternyata dua orang yang dicurigai membunuh dokter bedah plastik itu sebagai anggota mafia Rusia saat itu juga Martin dan Kapten Brooks kembali ke klinik rupanya di lokasi Roger sedang menjalani perawatan skincare Martin dan Brooks dikejutkan saat menemukan dokter Weller di sekap pelakunya sendiri kabur melalui jendela tiba-tiba Palmer sudah berada di sana menangkap pelaku yang bernama Sergei lalu membawanya ke markas DEA Martin berhasil membujuk Palmer yang mengatakan pelaku yang ditangkapnya itu mengaku bekerja untuk bos mafia Rusia bernama Christian Orlov kesimpulan sementara mafia Rusia itu sedang mencari pasien dari puluhan pasiennya Bailey mendapat satu nama pasien bernama Sarah Byrne karena pembayaran dilakukan tunai untuk menghindari mafia dan inilah bos mafia Christian yang berada di atas kapal pesiarnya ternyata Sarah diburu karena bisa membahayakan seluruh operasi mereka tim datang ke apotek tempat Sarah menebus obatnya tak berselang lama datang Palmer mencari informasi yang serupa tiba-tiba Sarah muncul di sana dengan kacamata hitamnya dibawa ke markas Sarah sengaja melakukan operasi plastik di wajah untuk menyembunyikan identitasnya yang terus diburu mafia itu ternyata ini terkait dengan penyelundupan produk obat-obatan tidak bermerek dari China Palmer dan Martin terkejut setelah Sarah mengaku telah membunuh dokter Harris ternyata Sarah sempat diancam dan diperasi dokter dengan memberitahu keberadaannya kepada mafia karena itu Sarah menyuntiknya dengan obat berbahaya penghenti jantung Palmer berencana untuk menyamar jadi Sarah dalam operasi penangkapan bos sindikat mafia itu singkat cerita Palmer sudah tampil gelis berjalan menuju kapal pesiar target sedangkan tim LAPD sudah standby tidak jauh dari lokasi Martin tidak bisa memungkiri kekhawatirannya karena penyamaran Palmer bisa membahayakan nyawanya Christian sempat menguji Palmer dengan pertanyaan jebakan dan untungnya Palmer berhasil menjawab pertanyaannya dengan baik Palmer berpura-pura minta imbalan 1 juta dolar agar operasi penyelundupan narkoboynya tetap aman Christian setuju namun Palmer harus mengenakan dulu baju renang yang sudah dia persiapkan ternyata mereka sudah tahu di dalam bajunya Palmer ada penyadap Martin pun segera beraksi sebelum Palmer dibunuh Palmer melawan para mafia ini sementara itu Roger melepaskan tembakan ke arah si kapten kapal ketika Palmer berada dalam ancaman Christian saat itulah Roger menembakkan tombak ikan untuk menghabisinya tim berhasil menuntaskan kasus ini sejak kejadian itu hubungan Martin dan Palmer kembali berlanjut seorang biduan bernama saya yang sedang indohoy bersama pacarnya di dalam mobil tiba-tiba ditabrak seorang tidak dikenal hingga mobilnya terjun ke bawah jurang tiba di TKP tim mendapat informasi bahwa pengawalnya saya tewas saat kejadian di waktu yang sama detektif muda bernama Bowman ditugaskan untuk pertama kalinya dengan tim dia disukai oleh Martin dan Sonia namun tidak dengan Roger datang ke rumah sang biduan pop saya mengelak sedang diantar pulang ke rumah oleh pengawalnya tak berselang lama datang manajernya yang bernama Philip Tim ingin tahu identitas pacar saya yang mungkin saja sebagai otak pembunuhan pengawalnya setelah melihatnya selingkuh datang ke tempat kerjanya ternyata pacar saya sama-sama hobi selingkuh melihat hal tersebut saya marah lalu menendang fotografer tersebut hingga terjatuh dari atas balkon karena kejadian itu dua detektif ini mendapat omelan dari Gita Santos untuk memastikan keselamatan sang biduan Marty mendapat giliran pertama untuk mengawal korban selama 24 jam penuh Roger baru tahu dari putrinya yang jadi fans beratnya artis itu bahwa ada channel khusus bernama Shane Nation yang menampilkan semua tentang saya secara update tak sengaja Martin melihat bekas luka di pundaknya saya artis ini mengaku memaritu akibat kecelakaan kemarin tapi Martin tidak bisa dibohongi karena bekas lukanya sudah cukup lama bukan oleh pacar atau pengawalnya saya menutup rapat mulutnya disinilah Martin bisa menebak bahwa pelakunya adalah Pil manajernya sendiri bogem mentah pun langsung melayang ke wajahnya tim LAPD mendapatkan rekaman saat saya dan manajernya terlibat pertengkaran hebat hingga terjadi kontak visi namun ternyata Pil sedang menjauhkan saya dari seorang pria dikonfirmasi langsung kepada mereka Pil dan biduan ini sama-sama mengaku tidak kenal dengannya nampak jelas pengakuan mereka ini bohong menyelidiki kembali rekaman tersebut Roger melihat pria itu menggunakan kartu kredit dari situlah tim bisa mengakses identitasnya karena tidak muncul di database LAPD Martin minta bantuan Palmer untuk mengeceknya di dalam database DEA dan ternyata pria tersebut diketahui bernama Bobby yang langsung dikonfirmasi kepada saya saya akhirnya mengakui bahwa Bobby adalah pacar pertamanya pernah masuk penjara karena membunuh seseorang dalam sebuah kecelakaan kenapa dia mengejarnya ternyata orang yang membunuh korban bukan Bobby melainkan saya dan tiba-tiba si Bobby muncul di depan mereka tiba di lokasi Riana memberitahu Roger bahwa Bobby menyiarkan langsung penyanderaan saya di dalam mobil Bobby marah kepada saya karena selama 5 tahun berada di penjara saya tidak pernah sekalipun datang mengunjunginya padahal dia yang harus menanggung hukuman akibat dari pembunuhan yang dilakukan biduan ini Martin dan Roger berusaha mengejar Bobby untuk menyelamatkan saya yang terancam karena Bobby berniat menerjunkan mobilnya ke dalam jurang untuk kedua kalinya untung saja Martin bertindak cepat untuk menyelamatkannya tersangka berhasil dilumpuhkan sementara Roger menyelamatkan saya tersisa Pil yang masih berada di dalam bagasi sebelum menyelamatkannya Pil mengakui kesalahannya telah menyakiti saya tak hanya si Bobby saya sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di atas sebuah pesawat yang sedang terbang seorang pria bernama Cooper tiba-tiba mengacungkan pistol memaksa para penumpangnya menyerahkan barang berharga milik mereka termasuk sebuah koper yang dipegang oleh salah satu penumpang pramugari yang bernama Nora sempat mengingatkan perampok kini bahwa polisi sudah menunggunya di landasan ternyata pelaku sudah menyiapkan parasut tapi aksinya sempat dihalangi oleh pemilik koper belum terungkap apa barang berharga yang ada di dalamnya sampai pistol meletus dan keduanya terjun kembali ke Martin yang sedang menjual barang-barang lamanya ternyata ada senapan peninggalan kakeknya yang diwariskan kepada ayahnya lalu diberikan kepada Martin Martin kecil mengingat kembali saat ayahnya mengajarkan dia untuk menembak pertama kalinya datang ke TKP Martin dan Roger heran kenapa pelaku bisa membawa senjata api ke dalam pesawat Nora beralasan karena ini jet pribadi orang kaya mah bebas Nora mengaku tidak kenal dengan perampok itu membaca laporan perampok itu menggasak jam tangan seharga 50 ribu dolar dan perhiasan curian senilai 2,1 juta dolar setelah mendapat petunjuk dua detektif meluncur ke sebuah motel tapi Cooper sudah lebih dulu kabur tertinggal ponsel pelaku dan ternyata dia ayah dari Nora dibawa ke kantor polisi Nora beralasan sudah sekian tahun tidak pernah bertemu dengan ayahnya karena dia tahu profesinya dia sengaja berbohong karena tidak mau terlibat dengan kejahatannya Nora mengajak T menemui teman lama ayahnya pria ini mengaku setelah 8 tahun tidak pernah bertemu dengan Cooper lagi baru tadi pagi dia datang untuk menjual jam tangan tidak mau disebut penadah pria ini mengatakan ayah Nora sedang sakit parah tapi Nora tidak percaya karena ayahnya seringkali membohonginya Nora kemudian mengajak tim ke lokasi dulu ayahnya sering mengajak untuk menjual barang curianya terlihat seorang pria botak duduk dengan gerak-gerik mencurigakan saat Cooper muncul pria itu langsung mengambil senjatanya tak tinggal diam Martin dan Roger langsung beraksi baku tembak terjadi cukup sengit para pelaku yang menggunakan rompi peluru berhasil kabur Cooper berhasil ditangkap dia dibawa ke kantor polisi Cooper mengelak telah membunuh korban di atas pesawat karena pelurunya kosong justru pistol pria itu sendiri yang meletus ketubuhnya tapi Cooper menolak bicara komplotan siapakah mereka yang sedang memburunya sampai dia bertemu dengan putrinya dulu setelah dipertemukan Cooper mengaku dia telah merampas koper yang saat ini masih berada di dalam telaga tempat dia mendarat tiba-tiba Cooper mendapat serangan jantung dan menurut dokter usianya hanya 6 bulan lagi akibat virus myokarditis invasif yang menyerang fungsi jantungnya meski Cooper seorang perampok Nora tidak tega melihat kondisi ayahnya hasil penyelidikan Martin Cooper itu rupanya berisi berlian mentah yang bernilai 2 juta dolar detektif Bowman hendak menyelam ke dalam telaga untuk mencari koper tersebut namun ternyata dalam rekaman CCTV terlihat Cooper sudah membawa tasnya dan Cooper sendiri berhasil kabur dari rumah sakit menggunakan anting milik Nora untuk membukanya sementara itu Nora diculik oleh komplotan penjahat yang ingin merebut kembali berlian curian milik mereka Nora dipaksa menghubungi ayahnya yang berada di rumah sakit padahal diangkat oleh Martin dia dipaksa menyerahkan kembali berliannya di lokasi yang ditentukan atau Nora akan dihabisi ternyata Cooper menyembunyikan berliannya di dalam tong sampah Martin dan Roger langsung menghubungi Cooper tentang ancaman yang menimpa anaknya tapi Cooper tidak meresponnya dengan baik singkat cerita di lokasi pertemuan ini Martin sudah siap membidik para penculik Nora dengan snipernya tak hanya Roger ternyata Kapten Brooks dan Wakil Kepala Santos ikut terjun untuk menangkap para pelaku rupanya Cooper sendiri memilih datang membawa berliannya demi keselamatan Nora Cooper menolak menyerahkan berliannya sampai dia melihat putrinya ternyata Nora berada di dalam mobil tersangka Martin sempat kesulitan untuk menembak tersangka yang berebut berlian dengan Cooper meski mengenai baju Santos mantan anggota pasukan musus ini berhasil mengenai Kopernya Nora langsung melarikan diri para penjahat itu berhasil dilumpuhkan Nora dan Cooper pun selamat dan kini di akhir hidupnya Cooper harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 5 seorang pria buskel bernama Howard memasang judi pacuan kuda saat akan duduk di restoran Howard kembali pergi setelah melihat dua orang yang dikenalinya tiba-tiba seseorang menyuntik lehernya dari belakang sampai Howard ambruk padahal Howard berhasil memenangkan taruhannya terbangun di tepi pantai dengan botol minuman dan alat pancingnya Martin terkejut karena trailernya menghilang datang ke rumah Roger untuk menumpang mandi ternyata trailer milik Martin ditarik pemerintah kota karena melanggar aturan parkir di lahan publik karena tris pengacara Roger meminta bantuan istrinya ini agar Martin mendapatkan kembali trailernya tiba di TKP tewasnya Howard sudah ada si Leo yang mengaku sebagai teman sekaligus pengacara korban dugaan sementara Howard meninggal akibat stroke tapi Leo meyakini dia dibunuh begitu pun dengan Martin karena polisi korban sedang menghadap ke belakang arena balap seakan mencari pelakunya hasil penelitian Scorsese dalam tubuh korban ditemukan racun warfarin yang menyebabkan stroke terbukti pada bagian lehernya ditemukan bekas suntikan datang ke apartemen korban kondisinya sudah berantakan termasuk tongkat baseball milik Howard yang menghilang Martin dan Roger sedang berdebat tentang sesuatu yang gak penting-penting amat padahal Leo diserang pelaku yang bersembunyi di dalam kamar mandi Leo melawan hingga penjat ini pun tewas di tangannya setelah ditelusuri pelaku diketahui bernama Alex dari tiket yang ditemukan di saku bajunya dia berada di lintasan yang sama saat Howard dibunuh faktanya Alex orang suruhan dari rentenir bernama Guzman apakah Howard punya hutang kepadanya tim berencana meluncur ke toko tato milik Guzman Martin mengingat kembali saat ayahnya mengajaknya berpindah-pindah tempat termasuk membobol kembali rumah ayahnya yang sudah disita Roger sudah berbaik hati menawarkan Martin tidur di rumahnya namun dia menolak datang ke toko tato-nya Guzman Martin menemukan tongkat baseball milik Howard termasuk beberapa senjata api ilegal karena mereka melawan Martin ngamuk hingga emosinya tidak terkendali di bawah ke kantor polisi rentenir ini menolak dituduh telah membunuh Howard karena dia hanya menagi hutangnya setelah Howard mengaku mendapat rejeki nomplok rejeki nomplok dari mana yang Howard akan dapatkan itulah yang harus tim selidiki tidur di dalam mobilnya Martin kembali teringat saat dirinya bersembunyi di dalam mobil saat ayahnya yang sedang mabuk mengejarnya penggeledahan kembali dilakukan di apartemennya Howard ditemukan beberapa siderekaman tentang percakapan rahasia di klub joki Roger dikejutkan dengan aksi beleguk yang dilakukan Martin saat menderek trailernya hingga menghancurkan pagar rumahnya Martin yang kelewat mabuk langsung tidur di pagi harinya dia baru sadar merusak pagar rumahnya Roger tapi Tris tidak mampu meluapkan kemarahannya setelah ditelusuri ada satu jam yang hilang dalam rekaman rahasianya Leo tunjukkan beberapa temannya Howard yang hadir di klub joki ternyata empat orang ini para residivis berbagai kejahatan dari mulai perampokan bahan peledak hingga percobaan pembunuhan kembali ke klub joki Martin dan Roger menemukan jalan rahasia yang dibobol melalui toilet sementara itu Leo ditangkap oleh tiga penjahat yang sedang melancarkan aksinya di tempat pacuan kuda tercatat 5 juta dolar uang taruhan yang terkumpul dalam lomba ini rupanya empat penjahat bersenjata itu sedang merampok seluruh uang yang dipertaruhkan inilah yang didengar oleh Howard dan karena itu dia minta jatah mendengar suara tembakan Martin dan Roger kembali beraksi satu perampok berhasil dihabisi tersisa tiga lainnya yang mencoba kabur membawa hasil rampokannya salah satunya kembali dilumpuhkan pengejaran berlanjut sampai Martin berhasil menembak pelaku Leo berhasil diselamatkan oleh aksinya Roger sebagai bentuk pertanggung jawaban Martin memperbaiki pagar rumahnya Roger dan kini trailernya berada di dalam garasi rumah mereka dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 6 kisah Martin kecil dan temannya Jack kembali diperlihatkan saat mereka terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi jika Martin tumbuh dewasa menjadi polisi Jack dikenal sebagai residivis keluar masuk penjara sejak dia masih bocil sebagai detektif Martin menjamin hakim untuk membebaskan Jack dari penjara dengan alasan Jack adalah informannya padahal Martin ingin membalas kebaikan yang pernah Jack lakukan sejak mereka masih remaja Martin sebenarnya ingin mengantar Jack namun temannya yang bernama Kenny dengan wajah gangsternya datang menjemput inilah yang Martin tidak sukai khawatir Jack jatuh ke lubang yang sama menemukan linting ganjo di dalam kulkas Roger menuduh salah satu dari anaknya yang memiliki barang harum tersebut karena tidak satu pun dari mereka merasa memilikinya Roger mencabut bulu irung keduanya untuk dilakukan tes jika sebelumnya tim berhasil mengungkap kasus perampokan di dalam pesawat dan uang taruhan judeng kini tim mendapat laporan dari pasangan Sultan bernama Albert dan Candy tentang pembebolan berangkas milik mereka tak tanggung-tanggung perampok menggasak 20 mas batangan yang berada di dalamnya dengan nilai 3 miliar dolar ternyata salah satu pelaku ditemukan telah tewas saat melihat wajahnya Martin terkejut karena pria ini adalah Kenny orang yang sama-sama baru keluar dari penjara namun Martin merahasiakan dulu apa yang dia ketahui ini kepada rekan-rekannya karena khawatir Jack ikut terlibat dari tangan pelaku yang tewas ditemukan nomor ponselnya Molly dan Molly ini adalah istrinya Jack Roger meminta bantuan Scorsese untuk cek kandungan narkoboy dalam rambut kedua anaknya datang ke rumah Molly ternyata dia belum tahu bahwa Jack sudah dibebaskan Roger sedang dalam perjalanan ke rumah Molly untuk memburu Jack tiba-tiba Martin melihat si Jack muncul di sana tapi langsung kabur tak tinggal diam Martin langsung mengejarnya begitu pun dengan Roger saat melihat rekannya itu sedang ngebut Martin berhasil menangkapnya tapi dia menegaskan dirinya tidak membunuh Kenny Martin terpaksa melepaskannya lagi karena Jack mengungkit hutangnya di masa lalu Kapten Brooks mengeluarkan perintah kepada seluruh anak buahnya untuk menangkap Jack yang ditetapkan sebagai buronan perampokan dan pembunuhan namun Martin menolak memberitahu Roger tentang lembaran lamanya apa sebenarnya hutang dia kepada Jack dalam pertemuan ketiganya Jack mengaku membicarakan tentang rencana perampokan ini di ruangan pembebasan bersyarat tugas Jack sebatas menjadi sopirnya tak tahu di mana emasnya karena muncul orang lain di TKP alias tempat kejadian perampokan Martin akan menyelidiki pelaku ketiganya sedangkan Roger membawa Jack rambut yang ditemukan di TKP bisa menjadi jawaban siapakah pelakunya petugas pembebasan bersyarat bernama Robert McCoy datang ke markas LAPD untuk memberikan keterangan Jack menjebak Roger agar mobilnya menabrak dan setelah itu dia rebut senjatanya agar bisa kembali kabur ternyata rambut yang ditemukan di TKP adalah milik Jack di waktu yang sama dua anak Roger rupanya negatif narkoboy kini dia curiga kepada istrinya Bailey sendiri menemukan bukti berangkas tersebut tidak dibobol karena bornya tidak tembus apakah pelaku mengetahui kombinasinya ataukah ada orang dalam dibalik perampokan ini Roger diomelitris setelah menuduhnya mengonsumsi ganjolin tingan tersisa Martin yang diduga Roger sebagai pemilik narkoboy jenis daun kering itu Martin kembali mengingat masa kecilnya saat dia ditemani Jack dan Molly sedang main game tiba-tiba ayahnya yang sedang mabuk datang memukulinya Martin sempat meledongkan senapan tapi dia dipukuli habis-habisan sampai Jack melepaskan tembakan Albert akhirnya mengaku meminta Kenny pura-pura menerobos masuk untuk mencuri emas batangan setelah dia tahu istrinya selingkuh dengan seorang montir dia mengaku kenal dengan Kenny di kantor pembebasan bersarat setelah dia dihukum karena penggelapan pajak dan petugas yang membantunya bernama Robert McCoy di kantor Robert dua detektif muda ini menemukan alat perekam suara yang disembunyikan di bawah meja tapi Robertnya menghilang ternyata Robertlah orang ketiga yang membunuh Kenny di TKP dan emas batangan itu berada di dalam mobilnya si Sultan yang berada di bengkel Jack berhasil merampasnya lalu membawa kabur Jack mengajak Molly untuk kabur membawa emasnya dan memulai hidup baru di luar sana tapi Molly menolak lalu muncul Martin dan Roger untuk menangkapnya tiba-tiba si Robert melepaskan tembakan ke arah Jack Roger membalas dan langsung memburunya hingga si Robert pun tumbang sedangkan Jack yang tidak mau masuk penjara lagi terpaksa dilepaskan oleh Martin sebagai bentuk pembayaran hutang karena Jack pernah dipenjara demi menyelamatkan Martin tapi dia pergi tanpa emas dan juga Molly Roger baru sadar ternyata lintingan itu memang milik Martin namun isinya cuma bako biasa karena rekannya ini tidak kebeli jar cok dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 7 seorang peselancar bernama Kyle mendapat intimidasi dari kawanan geng khusus peselancar bernama Cody untuk pergi dari wilayah mereka karena keras kepala Cody memberi peringatan untuk segera pulang atau dia akan masuk rumah sakit Martin mengaku kurang tidur karena dihantui oleh ayahnya tim LAPD datang ke pantai setelah mendapat laporan ditemukannya jasad dan ternyata mayat ini adalah Kyle yang tewas karena benturan keras di kepalanya karena wilayah pantai itu dikuasai geng peselancar bernama Shore Boys pimpinan Cody tim LAPD akan minta keterangan warga di sekitar pantai bernama Tom yang mengeluh dengan kelakuan geng itu saat Roger meminta keterangan dan memperkenalkan putranya yang bernama Austin konyolnya si Martin malah sibuk dengan mesin pembuat kopi yang terus mengalir sementara itu Bowman dan Sonia masuk ke sebuah bar untuk mencari informasi tentang Cody tiba-tiba Cody kabur setelah pelayan memberi tahu keberadaannya Martin dan Roger yang baru saja tiba langsung mengejarnya setelah aksi pengejaran tanpa henti yang dilakukan Martin akhirnya si Cody berhasil ditangkap di waktu yang sama Martin dihantui dengan penampakan burung gagak hitam sebagai simbol kematian dibawa ke kantor polisi Cody mengelak telah membunuh Kyle meski dia sempat memberinya peringatan untuk menjauh dari pantainya terkait pengakuan Tom geng Pak Selancar ini beralasan itu karena Austin anaknya dilarang bergaul dengan mereka selain itu Cody mengaku kakinya terluka karena kapal milik Tom yang karam penyelidikan Scorsese menyebutkan kemungkinan besar Kyle tewas akibat baling-baling kapal di sebuah acara amal Roger melihat ada Tom di sana namun tujuannya untuk mencari Trish yang dia curigai selingkuh padahal sedang bertemu legenda basket bernama Scott rekan satu timnya dari Michael Jordan sementara itu Martin menyelam ke dalam laut dan menemukan baling-baling termasuk paket narkoboy di dalam kapalnya Tom yang karam saat itu juga Roger langsung menangkap Tom dibawa ke kantor polisi Tom mengelak memiliki 30 kilo narkoboy yang ditemukan di dalam kapalnya termasuk potongan daging dalam baling-baling karena dua hari lalu dia sudah melapor kapalnya telah dicuri karena alibinya kuat Tom kembali dilepaskan Martin kembali dihantui sosok ayahnya dengan wajah yang hancur akibat perbuatannya ternyata narkoboy itu milik komplotan mafia dan Austin bekerja kepada mereka dianggap bodoh Austin diancam karena polisi telah merampas barangnya Bowman dan Sonia mendapat informasi dari Cody bahwa Austin kemungkinan besar ditangkap oleh pimpinan geng skinhead bernama Duke kelompok geng ini mengirim video penyakapan Austin kepada ayahnya mereka meminta tebusan 1 juta dolar atau Austin akan dihabisi salah satu jari tangannya dipotong karena mereka tidak main-main menyelidiki IP address para pelaku dua detektif khusus ini bergerak ke lokasi Roger mengalihkan perhatian salah satu tersangka dengan mengaku sebagai pecinta burung perkutut kesempatan ini dimanfaatkan Martin untuk masuk hingga baku tembak pun terjadi sementara Roger masih berjibaku dengan para penjahat Martin masuk ke dalam ruang bawah tanah melumpuhkan mereka untuk membebaskan Austin meskipun Duke yang membunuh Kyle tetap saja Austin harus menghadapi persidangan karena terlibat dengan mereka dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 8 seorang pria bernama Jerry membawa istrinya yang bernama Adriana ke rumah sakit karena sudah merasa akan segera melahirkan pria bu sekal bernama Pompom terkejut saat melihat si pria itu di saat Pompom mendak menghubungi seseorang tiba-tiba dia dibunuh menggunakan garpu di sela waktunya Martin sering membantu masalah di rumahnya Molly yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri datang ke TKP terlihat di tangan Pompom terdapat alat pancing yang menusuk tangannya diduga alasan dia datang ke rumah sakit ditemukan juga pistol di balik celananya karena Pompom tercatat sebagai residivis kambuhan ternyata sidik jari dari garpu tersebut tercatat atas nama dokter Jerry tapi anehnya dalam sistem dia telah meninggal 5 tahun lalu belum terungkap apa alasan Jerry menyembunyikan identitasnya ternyata Pompom tercatat sebagai tukang pukulnya geng dari mafia New York datang ke supermarket Martin dan Roger berhasil menemukan Jerry di waktu yang sama komplotan penjahat datang melepaskan tembakan dengan gayanya yang nyentrik Martin berhasil menumpas mereka adriana tidak percaya bahwa Jerry adalah pembunuhnya Roger mengajak Scorsese menemui temannya yang bernama Nick rupanya adriana adalah jagalnya si Frank dan mantan kekasihnya kembali menyelidiki rekaman CCTV Martin melihat garpunya diambil oleh adriana pengejaran pun dilakukan tim LAPD setelah Jerry kabur datang ke rumah sakit Martin mencari adriana tiba-tiba muncul dua penjahat berniat membunuhnya hello it's the wife agen FBI yang datang ke markas LAPD menyebut bos adriana yang bernama Frank malam itu adriana menghubungi Martin untuk membuat kesepakatan sama-sama menangkap Frank tapi dia mau Martin berjanji untuk menjaga keluarganya dan inilah Frank dan anak buahnya Pauli yang baru saja mendarat di LA entah apa alasannya tiba-tiba Pauli dibunuh Bu Mansur dalam pengakuannya kepada agen FBI adriana menyebut Frank sebagai sosiopet ternyata Jerry sudah ditangkap Scorsese dan temannya dikejutkan dengan kemunculan Frank ternyata Frank memaksa Nick untuk menemukan dokter Jerry akhirnya Martin menyerahkan adriana kepada agen FBI tapi adriana berhasil kabur dan membuat agen FBI ini pingsan setelah dia berhasil melepaskan borgolnya adriana beralasan membunuh Frank satu-satunya cara agar Jerry dan putrinya aman dia nekat menerobos masuk saat bos mafia ini dikelilingi para pengawalnya ternyata Jerry sudah berada di tangan mereka Martin dan Roger segera menyusul untuk menyelamatkan adriana dan Jerry serta putrinya Roger naik ke lubang ventilasi sedangkan Martin akan masuk melalui pintu depan dan inilah aksi mereka misi mereka berhasil untuk menyelamatkan adriana dan keluarganya serta menangkap si Frank dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 9 malam itu seorang polisi mengejar copet sampai dia bersembunyi di dalam tong sampah copet itu kabur dan meninggalkan tasnya karena rupanya di dalam tong sampah itu terdapat mayat pria yang ditembak mati di kepalanya datang ke TKP Martin dan Roger menelusuri apartemen sekitar pengakuan warga di sana ada pria bernama Tom yang dikenal tertutup masuk ke kamarnya mereka tidak menemukan orangnya namun melihat banyak poster tentang teori konspirasi sampai Martin dan Roger lompat mengira ada bahan peledak aktif dan ternyata dugaan Martin benar tim melakukan olah TKP Bailey sudah mendapatkan identitas jasad itu yang diketahui bernama Larry perampok dan pencuri kambuhan foto wanita yang ditemukan Bailey diduga sebagai target Tom selanjutnya datang datang ke kantor polisi bersama anaknya ternyata tersangka adalah suami dan ayah anak ini Tom dan istrinya pisah karena Tom yang menderita skizofernia seringkali kambuh sebagai insinyur hebat banyak hal luar biasa dilakukan Tom namun setelah obatnya habis itu berubah jadi delusi Taman Plumer adalah tempat favoritnya Tom untuk bermain catur Tom langsung kabur setelah Martin memanggil namanya setelah tersudut Tom berniat bunuh diri namun Martin yang sedeng kembali kambuh meminta Tom menembak dirinya saja saat itulah Roger melompat dari atas untuk menangkapnya Tom menolak dituduh sebagai pembunuh sedangkan ban peledak yang dia pasang untuk merusak laptop laptopnya saja Tom mengaku dijebak seseorang setelah dia tahu akan ada kejadian besar di kota ini mereka hendak membungkamnya Tom menyebut nama Elvis Presley namun Bailey tetap menyelidikinya tiba-tiba komputer Bailey diserang hacker tiba di sebuah lokasi Martin dan Roger disambut sebuah drone tak pakai tak pakai basa-basi Martin langsung menembaknya dua orang pemuda yang mengendalikan drone-nya ditangkap menyebut Larry adalah teman mereka dan Tom adalah monster menggunakan piranti lunak mereka untuk meneliti peledak tinggi berkekuatan Megaton Maureen memberi Tom obat penenang namun obat tersebut tidak diminumnya petugas ambulan dilumpuhkan lalu dia kabur membawa mobilnya Maureen berbekal informasi restoran yang sering dikunjunginya Martin dan Maureen berhasil menangkapnya lagi setelah dia memegang detonator pengendali lampu lalu lintas dia kembali menceritakan orang yang memakai pakaian Elvis memanjat tiang listrik memasang tombol pemicu untuk mengubah lampu mereka pun mengetahuinya dan setelah itu mengejarnya ternyata dua orang dengan pakaian Elvis ini sengaja melakukan itu untuk menjebak dan merampok truk baja pembawa uang berada di atas bis bersama Molly kebetulan Martin melihat truk tersebut setelah mendapat informasi dari Roger dia menggunakan bis ini untuk mengejar perampok itu sementara Molly mengambil alih setirnya melompat ke atas truk uangnya Martin berhasil menembak dua perampok itu dengan bantuan Roger truk itu berhenti tepat pada waktunya sebelum mengancam nyawa warga tidak bersalah akhirnya Tom dibebaskan karena semua pengakuannya benar dua perampok itulah yang membunuh Larry dan kini Tom bisa berkumpul dengan keluarganya lagi dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 10 seorang pria dengan banyak tato di tangannya yang membawa kontener dihentikan petugas kepolisian penggeledahan dilakukan di dalam kontener tersebut untuk memastikan tidak ada barang berbahaya atau ilegal di dalamnya tiba-tiba polisi ini heran karena celana yang mereka pegang luntur akibat bensin saat itulah pelaku melemparkan puntu ngutberainya membakar hidup-hidup dua polisi tersebut hingga mobilnya meledak Martin mulai menemukan kembali jalan hidupnya dekat dengan Molly dan anaknya Ben sementara itu keluarga Roger lebih dulu terbang ke Hawaii untuk liburan tiba-tiba Roger dihubungi Diego mantan pengedar narkoboy yang pernah ditangkapnya Diego bermaksud melaporkan sesuatu kepada Roger namun dia tunda karena detektif ini akan pergi liburan Diego nampak ketakutan ketika melihat sebuah mobil sebelum liburan Kapten Brooks menugaskan dua anak buahnya ini datang ke TKP pembunuhan tim kepolisian menemukan paket narkoboy di dalam tas korban Roger terkejut setelah melihat jasad korban yang ternyata adalah Diego Roger tidak percaya Diego kembali menjadi pengedar karena tubuhnya saja bersih Bailey melaporkan ada dua sidik jari di dalam paket narkoboy tersebut selain Diego ada pria lain bernama Jasper pernah dipenjara dalam kasus narkoboy dan sama-sama bekerja di klub Harold bersama Diego tiba di klub tersebut mereka bertemu dengan ketua dewanya yang bernama Grant tim meminta Grant menunjukkan loker pribadinya Jasper di dalamnya ditemukan sebuah pistol dan paket narkoboy tiba-tiba Jasper muncul lalu kabur setelah melihat dua polisi ini pengejaran dilakukan sampai atap gedung Jasper nekat melompat ke gedung yang berada di seberang dan tidak biasanya Martin menolak untuk ikut melompat dia beralasan ingin hidup lebih lama demi Molly dan Ben tiba-tiba Jasper terjatuh hingga tewas kasus ini sempat akan ditutup karena dugaannya Jasper lah pelaku pembunuhan Diego tiba-tiba Roger melihat pesan di ponselnya Diego dari wanita bernama Crystal untuk bertemu di klub malam padahal seharusnya Roger sudah terbang menuju Hawaii menyusul keluarganya Crystal terkejut setelah mengetahui Diego terbunuh dan sepertinya dia tahu para pelakunya tapi Roger diusir pihak keamanan klub Martin segera meluncur ke lokasi untuk membantu Roger masuk ke ruangan belakang Martin melihat Crystal diancam dua penjahat tak tinggal diam dua detektif ini kembali beraksi menumpas mereka semua Roger terkejut karena tetangganya McNeil sedang mengunjungi klub seksoi ini menurut keterangan Crystal Diego tidak pernah menyentuh lagi narkoboy namun dia dipaksa oleh bosnya yang bernama Grant untuk mengurus surat-surat terkait dengan ledakan truk yang ada hubungannya dengan kelompok gangster Arya Brother karena Diego dianggap mengetahui tentang kejadian itu kuat dugaan dia dihabisi untuk membungkamnya dan inilah kelompok gangster Arya Brother yang sudah tahu identitas dua polisi yang mengacak-ngacak lap malam rekan bisnis mereka dua detektif usus ini kembali datangi si Grant menuduhnya telah menyelundupkan narkoboy milik Arya Brother Grant salah karena coba menyuap dua polisi brutal yang tetap jujur dan amanah karena berani mengancam keluarga mereka Roger menenggelamkan kepalanya ke dalam susu ternyata ayah Martin memiliki teman di Arya Brother dan pernah menjadi pengedar narkoboy Martin menceritakan kembali saat ayahnya hampir membunuhnya Jack lebih dulu melepaskan tembakan hampir menghancurkan kepala ayahnya pulang ke rumah Roger dikejutkan dengan kemunculan McNeil tetangganya tiba-tiba kelompok Arya Brother muncul melancarkan serangan begitu pun terhadap Martin yang diserang habis-habisan terpojok di dalam mobilnya setelah mengamankan tetangganya Roger membuat jebakan di dalam dapurnya lalu dia mengambil senjata laras panjangnya tersisa satu peluru Martin merasa inilah akhir hidupnya karena itu dia menelpon Molly untuk pamitan begitu pun dengan Roger yang langsung menghubungi Tris untuk minta maaf kepadanya saat mereka masuk ke dapur ledakan terjadi dari open listriknya anehnya komplotan gangster yang mengepung Martin tiba-tiba pergi setelah mereka mendapat perintah untuk mundur rumah Roger makin hancur setelah Martin menabrakan mobilnya padahal situasi sudah terkendali alhasil dia kembali mendapat omelan dari istrinya lagi-lagi Grant kembali bebas karena polisi belum punya bukti tiba-tiba seseorang menghubungi Martin dan ternyata itu adalah ayahnya yang ternyata masih hidup mendekam di dalam penjara dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 11 seorang pria terlihat sedang mencetak uang palsu setelah memasukkannya ke dalam tas tiba-tiba dia merasa dibuntuti seseorang pria ini tewas terjatuh dari lantai atas tas yang berisi uang palsu itu dicuri tiga bocah yang sedang bermain sepeda mereka kabur setelah pembunuhnya melepaskan tembakan Martin membelikan anjing mungil untuk Ben meski Molly kurang setuju datang ke TKP selain jasad korban yang diketahui sebagai pelaku kriminal kambuhan tim menemukan banyak uang palsu di sana termasuk jejak tiga ban sepeda berbeda untuk mengungkap kasus ini tim akan dibantu oleh legenda hidup dinas rahasia Amerika yang bernama Hank Peterson yang sebentar lagi akan pensiun dari nomor seri uang palsunya yang disebar luaskan tim bisa menyusuri dimana saja uang itu digunakan Roger nampaknya tidak suka dengan si Hank yang sotau tim datang ke hotel setelah mendapat laporan uang palsunya digunakan di sana untuk menyewa kamar terlihat dua bocah sedang berpesta melihat dua sepeda di sana ternyata salah satu dari mereka kabur Martin pun segera mengejarnya bagaikan menangkap musang Martin dibuat kewalahan untuk menangkap bocah lingas ini yang berhasil mengelabuinya saat naik kereta bahkan dia juga telah mencuri dompetnya Martin setelah menyogok temannya Martin kini mengetahui nama bocah yang berhasil kabur itu adalah Tyson yang biasa tinggal di dalam bis rongsokan sementara itu dari rekaman ponsel para bocah tersebut terlihat seorang wanita berada di dalam van berbicara dengan korban wanita bernama Frida inilah pemalsu uangnya dan bisa jadi dia yang membunuh korban Tyson terkejut karena Martin sudah berada di dalam memberinya burger pernah merasakan masa muda yang sama Martin paham betul dengan kehidupan Tyson foto pantai Monica dia pajang karena salah satu cita-citanya ingin pergi ke sana Roger dan Hank terkejut karena Frida yang mereka temukan penyandang cacat Frida mengaku korban adalah rekan terbaiknya dia ingat bulan lalu pria bernama Paul datang menawarinya 50 ribu dolar untuk membeli cetakan uang palsunya tapi Frida menolak Mike dibunuh karena melindungi cetakannya dan ternyata selain uang palsu tas yang dibawa Tyson berisi cetakannya entah tahu dari mana tiba-tiba dua pria bersenjata datang memburu Tyson baku tembak pun terjadi pelaku kembali kabur setelah salah satunya berhasil diterjang timah panas Martin kembali kehilangan Tyson yang kembali kabur balik ke markas Martin diberitahu anjing milik Ben telah hilang dari kartu kredit milik Martin yang digunakan Tyson akhirnya dia berhasil menemukan kembali bocah itu di pantai Monica dibawa ke markas kini cetakan uang itu diserahkan ke dinas rahasia Tyson menolak kembali ke pantai asuhan atau rumah asuh karena berbagai trauma yang pernah dialaminya Martin mendapat telepon dari Molly bahwa anjing milik Ben untuk merapas kembali cetakan dan uang palsunya ternyata Hank lah penjahat yang sesungguhnya dengan menugaskan komplotan penjahat ini untuk merebutnya dari tangan Frida dan Mike mereka terkejut cetakannya hilang karena Tyson sudah lebih dulu kabur Martin menyusul Hank karena dari rekaman CCTV bocah itu masuk ke dalam mobilnya tiba-tiba Martin melihat Tyson dibuntuti kawanan penjahat Hank sendiri tidak bisa mengelak dari Roger setelah pura-pura mengaku pistol dan ponselnya dicuri bocah itu dengan cepat Roger menembak mati anteknya agen bejat ini yang hendak menembaknya dari belakang pelaku lainnya berhasil dilumpukan Martin yang hampir membahayakan Tyson tiba-tiba dedengkotnya muncul melepaskan tembakan tak sulit bagi detektif khusus ini untuk melumpuhkannya frustasi dengan hidupnya Tyson bermaksud kabur lagi sampai kereta datang hampir menabraknya jika Martin tidak segera menyelamatkannya melihat paket di atas mejanya Martin terkejut isinya kalung anjing milik Ben dengan tulisan Chuck Norris Martin pergi ke Texas untuk menemui ayahnya di penjara karena ancaman anjing itu ternyata berasal dari ayahnya sendiri agar Martin datang menemuinya bukan tegur sapa atau melepas kerinduan Martin mengancam akan membunuh ayahnya setelah dia bebas dan setelah itu film pun berlanjut ke season 2 part 2 di sebuah restoran Tris bertemu dengan temannya yang seorang pengacara juga sekaligus calon wali kota bernama Jeannie di waktu yang sama muncul Leo si pengacara paling menyebalkan yang terus menawarkan jasanya kepada Jeannie ternyata selain Jeannie ada calon wali kota lain bernama O'Brien yang saat ini masih menjadi anggota dewan sebelum pergi Jeannie mengaku sedang menangani kasus kartel Leo kembali muncul berharap Jeannie memberinya tumpangan tapi dia menolak dan saat Jeannie masuk ke dalam mobilnya tiba-tiba datang ke TKP Roger segera menemui istrinya yang masih shock penyebab ledakan itu karena peledak rakitan dan apakah ini ada kaitannya dengan kartel yang sempat diutarakan oleh Jeannie Leo sendiri dibawa ke markas karena dia kabur dari TKP dan jejak teleponnya menunjukkan Leo terus menghubungi Jeannie dalam beberapa hari terakhir yang Leo tak mau buang waktu Martin dan Roger langsung berangkat ke penjara saat Ronnie masuk ke lapangan tiba-tiba salah satu napi memberi kode untuk membuat kerusuhan Martin tak tinggal diam saat melihat salah satu napi berlari ke arah mertuanya meski berhasil melumpuhkan pelaku Ronnie lebih dulu terkena tikaman senjata tajam Ronnie segera dilarikan ke rumah sakit sebagai mantan anteknya kartel tak aneh jika kartel menginginkan dia mati seperti yang terjadi kepada Gini yang Ronnie ketahui Gini memang akan datang menemuinya membicarakan masa lalu ini ada hubungannya dengan kediaman ojai tempat Martin dan Miranda melangsungkan pernikahan saat pemakaman Gini sedang berlangsung Tris dan Leo melihat Serano yang berada di restoran sebelum Gini terbunuh tak mau hanya nonton Leo mengajak Tris mengusut juga kasus ini Serano diketahui sebagai orang sewaannya para pejabat yang memiliki masalah datang ke markasnya Serano yang songong tidak mau menjawab pertanyaan dua detektif ini kesabaran Martin diuji karena Serano pernah dimintai bantuannya oleh Ronnie dan Miranda yang ingin tahu semua tentang masa lalu Martin sebelum pergi Martin menghancurkan aquariumnya sementara itu Leo kembali teringat dengan pengacara saingannya bernama Monica yang saat itu berhasil mendapatkan O'Brien sebagai klien sekaligus selingkuhannya kesimpulannya Ginny mengetahui tentang perselingkuhan rivalnya itu dan kemungkinan besar Ginny dibunuh untuk membungkamnya agar Brian lolos menjadi wali kota sementara itu Roger dan Martin sedang mengintai kantor kampanyenya Brian terlihat Serano datang menemui Brian tiba-tiba si Leo dan Tris malah menabrak mobil mereka keempatnya ribut di ruangan Kapten Brooks di waktu yang sama Martin melihat foto Brian dan Monica di rumah mertuanya tiba-tiba tengah malam Leo datang ke rumah Roger membeberkan bahwa Monica diakininya telah dibunuh oleh Brian karena selingkuhannya itu tidak pernah sampai di Wichita Martin menggali tanah tepat di rumahnya Ronnie dan menemukan sisa-sisa kerangka manusia tiba-tiba anak buah Serano menciduknya datang ke markas LAPD Brian gagap saat ditanya dimana Monica sekarang Serano dan anak buahnya akan menggantung Martin di tempat dulu dia mengikat janji dengan Miranda untung saja Roger datang tepat waktu menyelamatkannya dua detektif balik menyerang dan menghabisi mereka termasuk Serano yang tidak berkutik di dalam liang kubur Brian sendiri ditangkap karena pembunuhan terhadap Monica kembali ke rumah sakit Martin baru mengetahui dari perawat bahwa mertuanya sudah meninggal dunia karena luka serius yang diterimanya kali ini Martin dihantui mimpi buruk tentang ibunya yang selama ini belum pernah dia ceritakan kepada siapapun di pagi hari Martin sudah meracik jamu namun tiba-tiba muntahannya mengenai mobil orang lain karena pria ini terus ngoceh Martin terpancing emosinya sampai merusak mobil mewah si botak apalagi setelah dia memanggilnya pecundang kejadian itu direkam oleh warga sekitar maurin datang ke RSJ karena mantan pasiennya yang bernama Stanley hendak bunuh diri masuk ke ruang perawatan Stanley meminta dipeluk namun tiba-tiba dia gunakan maurin sebagai Sandra agar dia bisa kabur Martin baru mengetahui dari Brooks bahwa si botak yang mobilnya dia rusak adalah wakil wali kota mendapat laporan penculikan maurin tim LAPD bergerak ke lokasi ternyata maurin berada di dalam bagasi sedangkan Stanley ditemukan tewas dibunuh menurut pengakuannya maurin mendengar Stanley menghubungi seseorang dan bisa jadi dialah pembunuhnya Gina Santos balikanan dari liburannya setelah mendapat informasi Martin membuat ulah selama di RSJ Stanley dikunjungi oleh satu-satunya orang yang pernah menjadi penipu bernama Carl dia pernah merampok juga bersama Stanley sebelum akhirnya mereka berpisah datang ke bar yang dipenuhi anggota geng motor Martin dan Roger dipermainkan oleh mereka karena semuanya mengaku sebagai Carl tak bisa tinggal diam bakuhan tampun terjadi setelah mereka semua menyerah akhirnya Carl yang asli datang juga meskipun benci kepada Stanley namun Carl tidak sampai membunuhnya meski dia bersyukur atas hal itu saat peristiwa pembunuhan terjadi Carl punya alibi kuat karena sedang hadir dalam acara ngobat bareng Budi Dalton setelah merampok rumah mewah Stanley memaksa ingin menjual barang hasil rampokan mereka ke penadah barunya Carl berani bertaruh dialah yang membunuh Stanley Maureen diminta Gina Santos menanatangani surat pernyataan untuk menjamin kondisi Martin sehat mental agar dia masih bisa bertugas di LAPD jika Maureen menolak dipastikan detektif itu akan dipecat penadah itu bernama Jose dan faktanya dia juga pasiennya Maureen Maureen segera menghubungi Jose untuk janjian di sebuah lokasi membahas kondisinya menyadari ada polisi Jose langsung kabur dari sana pengejaran dilakukan sampai penadah ini terjebak di atas besi WF Marty sudah membujuknya namun sialnya Jose terjatuh tepat di atas truk sampah hingga mati faktanya kedua pasien Maureen itu tidak minum obat yang diresepkan olehnya Maureen merasa gagal termasuk kepada Martin yang terlihat senang berada di atas sana dekat dengan kematian Martin mengaku kadang sulit mengendalikan amarah setelah dia kehilangan ibunya dokter Samuel dari pihak rumah sakit seharusnya memberikan obat resepnya faktanya obat itu bernilai jutaan dolar jika dikalikan tiga kali sehari kali pasien kali tahun bisa jadi pelakunya dokter Samuel untuk membungkam Stanley yang sudah tahu kejahatannya untuk menyelidiki kasus ini Roger punya ide untuk memasukkan Martin ke RSJ setelah dia menonjok kaptennya ide-ide yang sangat gila lagi padahal Maureen sudah memberikan surat pernyataannya kepada Santos bahwa Martin sehat kebetulan dokter Samuel berada di sana dan memang itu rencananya Martin yang emosi hendak melepaskan bogementah namun Roger yang kena akibatnya rencana mereka berhasil karena Martin kini ditempatkan di RSJ Maureen khawatir suatu saat ini akan menjadi kenyataan menyelinap ke dalam apotek Martin melihat dua anak buah Samuel sedang meracik obat palsu namun Martin tidak bisa melawan setelah mereka merempuknya setelah itu Samuel memberinya suntikan Roger dan Maureen segera kembali ke rumah sakit menangkap para penjahat medis ini kisah Martin kecil terungkap kembali tentang ibunya yang sudah tidak kuat lagi dengan penyakit kankernya memilih untuk bunuh diri Maureen dan Roger lega karena kondisi Martin baik-baik saja giliran Martin yang minta dipukul oleh Roger namun ternyata wajah Kapten Brooks yang kena jebrot dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 14 seorang pelayan kelab malam bernama Jess merayu seorang pria padahal sambil mencuri dompetnya pacar Jess yang bernama CJ diketahui sebagai penyedar narkoboy yang sedang terlibat cekcok dengan pria bernama Drexel baru saja indahoy dengan CJ tiba-tiba seseorang datang membunuh CJ dengan besi tajam yang biasa digunakan menghancurkan es bersembunyi di kolom kasur Jess melihat pelaku menggunakan menyadari dia tidur di halaman rumah orang lain setelah semalaman mabok tuak dua kompan sebuah kertas yang dipegangnya bertuliskan surat pengampunan dan pembebasan bersarat penjara Texas Martin makin linglung karena dia tidak melihat mobil pickupnya sementara itu Roger dan polisi lainnya sudah berada di TKP sampai Martin tiba mengaku mobilnya sedang mogok dan karena itu dia datang terlambat Martin meminta bantuan Bailey untuk menemukan mobilnya melihat sebuah kalung di lantai Bailey langsung menyembunyikannya rupanya tindakannya itu dilihat dengan jelas oleh Martin bukan bermaksud untuk mencuri tapi Bailey ingat betul kalung itu milik adiknya yang bernama Jess karena Bailey tidak mau ada orang lain yang tahu Martin pun membantunya termasuk pura-pura tidak sengaja menjatuhkan gelas yang ada untuk mengungkap identitas wanita yang berada di dalam kamar ini Bauman membeberkan temuannya bahwa korban terlibat kerjasama dengan pengedar narkoboy bernama Drexel setelah melacak ponselnya Jess Martin dan Sonia datang ke lokasi ternyata di dalam sana mereka melihat Jess sedang terlibat adu mulut dengan penjahat yang membunuh CJ ternyata di luar sana ada Roger dan Bauman yang terancam karena para penjahat itu melihat mereka Martin melemparkan batu untuk memberi peringatan kepada Roger tiba-tiba komplotan penjahat itu melepaskan tembakan lalu kabur dari sana Jess tidak bisa mengelak bahwa Jess telah mencuri dompet milik pria ini lalu menggunakannya untuk menyewa kamar hotel tim kembali ke klub malam untuk memburu pelaku pembunuhan saat merangkak Jess melihat sepatu yang digunakan pelaku dengan model sama tiba-tiba penjahat itu membawa Jess sampai Martin melumpuhkannya sementara itu Roger menemukan CJ sudah berlumuran darah saat Martin melihat kondisi pria ini tiba-tiba seseorang melepaskan tembakan ke arahnya untung saja botol minuman itu menyelamatkan nyawanya meski tidak mendapatkan identitasi penembak sedang tua dengan warna merah anggur milik tersangka bisa mereka manfaatkan untuk memburu pelaku kesimpulannya saat kartu kredit milik CJ digunakan oleh Jess pembunuh bayaran mencari bristo dan uangnya tapi hanya ada CJ di sana kini pembunuh itu sedang memburu Jess entah apa yang mereka cari ternyata Jess melihat sebuah kunci di dalam dompetnya CJ kunci itu rupanya untuk membuka loker yang ada di pasar malam yang berisi sebuah tas penuh dengan uang Bailey pergi setelah mengajukan pengunduran diri karena dia merasa bersalah menyembunyikan barang bukti you you said something I put a lot of time Bauman menemukan mobil pelaku di sebuah lokasi yang tersorot kamera CCTV tiba-tiba Jess muncul di dalam apartemennya Bailey Jess membeberkan jutaan dolar yang dia temukan di dalam loker yang jadi penyebab CJ dibunuh tak berselang lama Roger datang ke sana Bailey pun berkata jujur bahwa Jess ada di sini sementara itu Martin masuk ke dalam rumah para pelaku namun Martin lebih dulu dipukul dari belakang hingga tidak sadarkan diri Roger dan Bailey bernasib sama ditodong oleh salah satu pembunuh bayaran lalu disekap di dalam bagasi ternyata ada tiga pembunuh bayaran yang akan mengubur mereka hidup-hidup Martin berhasil membalikan keadaan dengan melumpuhkan penjahatnya Bailey melawan salah satu pembunuh bayaran itu saat mengambil uangnya begitu pun dengan Roger yang berhasil menyerang pelaku terakhir dengan mencekiknya mobilnya melaju kencang hingga ledakan besar terjadi namun ternyata Roger lolos dari maut kini Jazz harus mempertanggungjawabkan kejahatannya di depan pengadilan dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 15 di sebuah toko emas dan berlian seorang wanita tua kita sebut ceedoh malah sibuk mengambil makanan gratis yang disajikan untuk pengunjungnya terlihat ada pasangan suami istri yang sedang berbelanja di toko ini tiba-tiba dua perampok bersenjata masuk menggasak berbagai perhiasan mewah di toko ini ketika pelaku memaksa seorang wanita menyerahkan cincin berlian di jarinya di luar dugaan ceedoh menembak pelaku ketika mereka kabur salah satunya tewas ditabrak ter kontener ingin lepas dari minuman keras Martin menembak botol miras favoritnya singkat cerita tim LAPD tiba di TKP melihat jasad pelaku skorses sendiri sudah merampas senjata milik ceedoh dimintai keterangan oleh Martin ceedoh mengaku tinggal di dalam trailer bahkan sifatnya pun sedikit menjengkelkan persis seperti Martin Martin menggeledah mobilnya untuk mencari SIM dan STNK tiba-tiba pintu mobilnya ceedoh rusak karena tertabrak mobil yang melintas dibawa ke kantor polisi dia menuntut Martin memperbaiki pintu mobilnya saat melihat rekaman di TKP Bowman tidak berhasil melihat pelat mobil milik pelaku tapi kocaknya ceedoh justru yang mengetahuinya namun dia tidak memberitahu Martin kecuali dipesankan kamar hotel sampai mobilnya selesai diperbaiki berbekal pelat nomor mobil itu Martin dan Roger berhasil menemukan pelaku saat memindahkan barang hasil rampokannya ke dalam bagasi mobil mewah Martin menangkap pelaku sedangkan Roger melompat ke atas mobil karena pelaku lainnya menolak turun lepas dari minuman keras Martin merasa ketajamannya mulai berkurang setelah ranjau paku ditebar mobil pelaku bisa dihentikan namun ternyata di dalamnya tidak ditemukan siapapun karena mobil ini dikendalikan dari jarak jauh dari pengakuannya perampok ini disewa seseorang melalui situs gelap jadi dia tidak mengetahui identitas dalam perampokan itu bahkan pembayarannya pun menggunakan bitcoin tapi Bowman mendapatkan informasi mobil tersebut terdaftar di perusahaan cangkang milik pria bernama Herb pria yang sedang bersama istrinya ini korban yang berada di toko perhiasan itu ditambah lagi data keuangannya menunjukkan perusahaan milik Herb bangkrut dianggap sebagai terduga Brooks menugaskan anak buahnya untuk menginterogasi Herb sialnya Herb telah menghilang dan menurut catatan dia baru saja menaikkan polis asuransi jiwa istrinya memperkuat dugaan tim detektif bahwa Herb adalah dalang perampokan itu malam itu juga Martin dan Roger meminta keterangan dari istrinya Herb melihat sinar inframerah ke arah wanita ini Martin segera mendorongnya hingga terjatuh padahal hanya anak kecil yang sedang memainkan senter tapi Roger melihat bahan peledak di bawah mobilnya nyonya Waze untung saja si botak ini dengan sigapnya melempar peledak itu ke dalam tong sampah tercatat 10 juta dolar untuk polis asuransinya Waze jika saja wanita ini meninggal dipastikan Herb yang akan menerima dana segar tersebut pengacara keluarga mereka membeberkan lokasi kondominium di kamar rilo rumah yang biasa digunakan Herb membawa cewek selingkuh hanya karena membuat ulah di hotel Martin mengajak ceedoh tinggal sementara di dalam mobil trailernya meski sikapnya menjengkelkan Martin mendapat nasihat penting dari wanita ini agar dia kuat menahan diri dari minuman keras minta bantuan temannya untuk meretas situs gelap itu Bauman memutar rekaman di depan Martin dari suara Herb yang memohon kepada pelaku agar istrinya tidak ikut menjadi sasaran saat itu juga Martin bergerak ke rumah perlindungan Nyonya West pengacara datang memberikan surat kepada Nyonya West tiba-tiba muncul pelaku yang sebenarnya melepaskan tembakan pengacara dan polisi yang mengawal Nyonya West ditemukan telah tewas sedangkan istri Herb telah menghilang tim kembali bergerak ke sebuah kabin mendengar teriakan wanita itu dua detektif legend ini masuk ke dalam situasi bisa berbahaya karena Martin mencium bau bensin yang sangat menyengat menemukan West terikat di kursi dengan mulut di sumpal Martin heran kenapa tadi dia bisa berteriak dan faktanya istri Herb adalah dalang dari semua rencana jahat dia kepada suaminya sendiri tiba-tiba Martin diserang begitu pun dengan Roger yang terlibat baku tembak dengan pelaku lainnya West kabur setelah melepaskan tembakan menggunakan pistolnya Martin Roger menemukan Herb terikat di dalam ruangan dan segera membawanya keluar Martin pun berhasil melumpuhkan wanita itu Roger terpaksa kembali masuk ke dalam kabin yang dipenuhi gas hanya untuk menyelamatkan kucing milik si bocah dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 16 hari itu kepolisian LAPD menggelar kegiatan pembelian senjata milik warga sampai terkumpul ratusan pucuk di waktu yang sama kelompok anggota gangster menjalankan rencana untuk mencuri ratusan senjata tersebut pimpinan mereka yang bernama Carlo bersikeras perampokannya dilakukan saat ini juga padahal rekannya Booker sudah mengingatkan agar perampokannya dilakukan malam hari tidak diceritakan bagaimana kronologis kejadiannya namun Carlo ditemukan tewas di TKP tercatat 400 senjata yang telah dicuri bukan ditembak polisi namun oleh rekannya sendiri singkat cerita Martin dan Roger datang ke wilayah yang dikuasai gangster pengakuan wanita ini setelah Carlo mati Booker lah yang naik sebagai penggantinya di depan anggota gangster lainnya Martin menuduh Booker membunuh Carlo demi menguasai 400 senjata curiannya karena Booker tiba-tiba kabur Martin langsung mengejarnya setelah tersudut Booker mengaku sebagai agen FBI yang sedang menyamar karena itu dia meminta dipukul dibawah ke markas LAPD tim masih ragu dia ini polisi yang sedang menyamar Booker juga beralasan menembak Carlo karena dia mau menembak polisi tapi Booker menolak memberitahu dimana senjata-senjata itu sampai dia menyelesaikan operasinya ternyata Kapten Brooks sudah mendapat informasi bahwa Booker memang anggota ATF penyamaran yang sempurna karena si Booker ini terlihat seperti anggota geng dengan bangganya Roger mengaku pernah menyamar jadi Randy seorang penjual mobil curian demi menjatuhkan geng kriminal direktur ATF datang menemui Brooks untuk menjemput Booker dia membeberkan bahwa anak buahnya Booker sedang menargetkan penjual senjata curian bernama Ladder yang pernah menembak rekannya terlalu menyamar jadi anggota geng Booker mulai tidak terkendali menolak diserahkan ke ATF Booker merebut pistol lalu menyandra Roger agar dia bisa kabur tak tinggal diam Martin yang lebih gila dari Booker naik ke atas lift untuk menyelamatkan rekannya setelah agen ATF itu memotong kabel liftnya Martin dan Roger berhasil keluar tepat waktu setelah mendapat informasi dari ATF Roger mengintai Booker sedang membawa truk pembawa 400 pucuk senjata curian aksi konyol dilakukan Martin karena tidur di dalam laci jenazah saat Booker membuka truknya Roger langsung menciduknya di waktu yang sama Ladder si bos mafia penjual senjata muncul di sana dengan anak buahnya saat itulah Roger berpura-pura sebagai penadah bernama Randy Ladder melepaskan tembakan ke arah Booker karena seharusnya dia memberitahunya terlebih dulu tapi dia tetap percaya kepada Roger menyuruh mereka masuk giliran Martin yang masuk ke dalam markasnya Ladder berpura-r 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 dia dia memberikan pistol roger untuk menembak Martin membuktikan ucapannya Martin sudah pasrah meminta Roger tidak ragu menembaknya untung saja pistol itu tidak ada pelurunya dan akhirnya kedua detektif ini beraksi setelah baku tembak yang cukup sengit Martin dan Roger kehabisan peluru untung saja tim gabungan LAPD dan ATF datang tepat waktu menyelamatkan mereka dan menangkap para penjat itu Booker meminta maaf karena masalah liftnya namun Martin tetap saja dongkol kepada Roger karena menarik pelatuknya dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 17 seorang kontraktor bernama Sam yang sedang melihat cetak biru proyeknya terlibat cekcok dengan pengawas kota bernama Gary tiba-tiba sebuah forklip menghujam tubuh Sam karena diusir istrinya Roger tidur di dalam trailernya Martin tiba di TKP pembunuhan Martin menemukan sebuah anting milik wanita alasan kuat karena celana korban sudah melorot dibawa ke markas wanita ini mengaku mendengar Sam menolak uang sogokan yang diminta oleh Gary Bailey memberikan catatan kriminal pengawas kota itu yang pernah terlibat kasus pengrusakan dan pemerasan dalam acara peresmian pembangunan sualayan milik Butler Martin dan Roger tidak sengaja menemukan Gary karena mencoba kabur dua detektif ini mengejarnya rupanya saat itu Trish dan bosnya Goyle hendak meresmikan pembangunan sualayan dengan klien mereka yang bernama Butler Goyle terbang jauh dari Butler untuk menekan tombol peledak yang akan menghancurkan bangunan Gary sendiri terpaksa dilepaskan karena alibinya kuat tidak terlibat dalam pembunuhan Sam Martin membujuk Butler agar melanjutkan kesepakatan bisnisnya dan memberi kesempatan kepada Trish dia akan hidangkan stick paling enak buatan Molly di rumahnya Roger Molly setuju untuk datang ke rumah Roger membuatkan hidangan mewah untuk Sultan itu Martin dan Roger kembali beraksi di bengkelnya Ortega bersaudara terlihat mereka sedang menyiksa seseorang lalu disembunyikan dituduh membunuh Sam mereka beralasan karena Sam menjanjikan mereka gudang baru tapi malah menjualnya kepada Butler mereka mengelak telah membunuh Sam tapi buktinya ada korban lain yang disekap disitu akhirnya dua detektif ini berhasil menangkap mereka di malam hari saat Trish sedang menjamu Butler dan bosnya Martin mendapat informasi dari Bailey bahwa justru kecurigaan muncul kepada Butler karena membeli mahal bangunan untuk sualayan itu dugaan Bailey banyak jalur terowongan dan ventilasi yang akan dibangun di bawah sualayan itu karena Butler akan mengolah menyimpan dan memindahkan narkoboinya Roger diminta mengalihkan perhatian Butler sementara Martin akan mencuri cetak biru yang dibawa Butler saat melihat cetak biru itu muncul Trish yang tidak percaya kepada mereka begitu pun Molly yang masih kesal kepada Martin saat Trish akan ikut naik ke jet pribadinya Butler tak sengaja dia mendengar bandar narkoboy ini marah kepada anak buahnya karena membunuh Sam dengan forklip membuat semuanya berantakan Trish segera memberitahu Roger bahwa dia benar Trish mencari alasan agar batal naik jet pribadinya penjahat ini namun Butler terus memaksanya Martin dan Roger terlambat datang ke landasan karena Trish sudah berada dalam pesawatnya mereka berlari mengejar pesawat agar bisa masuk sebelum lepas landas ternyata Trish baik-baik saja di dalam mobilnya dan kini dua detektif ini harus melawan anak buahnya Butler giliran Butler yang dilumpuhkan tapi sial pistolnya meledak hingga membunuh si pilot meski Martin mantan Nevisiel tapi dia tidak bisa mengendalikan kemudinya yang sudah terkunci pilot otomatis berebut parasut yang hanya ada satu keduanya terpaksa meluncur untuk mengejar parasutnya setelah Martin berhasil mendapatkannya dia menyelamatkan Roger keduanya berhasil mendarat dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 18 Roger kembali mengingat masa lalunya saat masih menjadi petugas patroli malam itu dia mendengar tembakan menemukan seorang pria sudah tergeletak tidak bernyawa muncul pelaku yang membawa senapan membuang puntung woodbrainya lalu memaksa Roger tiarap untung saja saat itu pelaku tidak menembak Roger tim LAPD datang ke TKP setelah mendapat laporan ditemukannya jasad pria bernama Michael pemilik diamond global import tak jauh dari lokasi Martin menemukan senapan laras panjang M25 diduga milik pelaku termasuk untung woodbrai merk garpit mirip dengan kisah masa lalunya Roger kembali ke markas Roger menunjukkan berkas tentang Frankie yang diburunya sejak 16 tahun lalu termasuk foto korban yang dibunuhnya saat itu namun tak butuh satu menit untuk Bailey menemukan wajah Frankie saat ini yang terdeteksi kamera keamanan singkat cerita tim bergerak ke rumah Frankie namun tidak ada siapapun yang mereka temukan di sana ternyata Frankie kabur menggunakan kapalnya tak tinggal diam Martin mengejarnya menggunakan jet ski sementara itu Roger dan tim SWAT menyusul dengan mobil lompat ke atas kapalnya Martin kembali tertipu karena Frankie bersembunyi di dalam mobilnya Roger Frankie mengelak telah membunuh Michael karena sirik jari yang ditemukan di lokasi dan senjatanya dilakukan seseorang untuk menjebaknya Frankie memberikan nomor telepon orang yang telah menjebaknya itu Roger menghubungi Martin meminta dia melacak nomor yang disebutkannya selain itu Roger mengatakan rekannya ini sebagai polisi terhebat yang dia ketahui aneh dengan kata-kata pujian yang tidak biasanya disinilah Martin menyadari Roger sedang dalam masalah tim pun menemukan seseorang bernama Kelso alias Danny dari buku lama Roger yaitu teman lama Frankie yang keluar masuk penjara selama satu dekade terakhir di Texas Martin terpaksa meminta bantuan ayahnya karena 4 tahun lalu Danny berada di penjara yang sama dengannya Martin ingin ayahnya ini mencari tahu tempat persembunyian Danny dari teman-temannya yang masih berada di penjara Texas Frankie membawa Roger ke tempatnya Danny Danny menolak disebut menjebaknya namun 1 bulan lalu ada pemuda yang menggunakan mobil anti warna biru mencarinya tak berselang lama datanglah Martin untuk memaksa Danny mengatakan dimana Roger Frankie dan Roger pun muncul baku tembak terjadi setelah anak buah Michael datang untuk membunuh Frankie karena mereka mengira Frankie telah membunuh bos mereka akhirnya mereka semua berhasil dihabisi dua orang napi menyerang ayah Martin setelah dia bertanya tentang Danny meski Amerillo berhasil melumpuhkan mereka namun dia sendiri terkena tikaman Roger berhasil percaya bahwa Frankie tidak membunuh Michael tapi Martin masih ragu karena itu dia menyodorkan beberapa foto korbannya Frankie di masa lalu termasuk seorang pria yang memiliki istri dan anak setelah melihat foto yang satu ini tiba-tiba Frankie mengaku dialah yang membunuh Michael Roger melihat mobil klasik dari rekaman lamanya yang ada hubungannya dengan Frankie di masa lalu dan terkait pelaku sebenarnya yang membunuh Michael faktanya senjata laras panjang ini bukan milik Frankie tapi Frankie kekeh ingin dihukum Bailey menemukan bukti bahwa mobil klasik itu milik Ray yang dibunuh oleh Frankie 16 tahun lalu kemudian mobil itu diwariskan kepada anaknya yang bernama Sam faktanya Sam pernah bergabung dengan pasukan khusus divisi penembak Jitu sebelum akhirnya dipecat dan inilah Sam membunuh polisi yang mengintai Frankie Sam berniat membunuh Frankie untuk membalas kematian ayahnya Frankie mengaku membunuh ayahnya karena itu pekerjaannya tapi dia harus tahu Ray telah mencuri uang dari orang yang salah demi memuaskan nafsunya sendiri tidak mau mendengar apapun alasannya Sam langsung menembak Frankie tak berselang lama datanglah Martin dan Roger yang langsung disambut timah panas dari si penembak Jitu Roger membawa si Frankie menuju rumah sakit sedangkan Martin masih terlibat baku tembak sampai Martin pun tumbang tiba-tiba Martin muncul di belakang Sam untuk melumpuhkannya Frankie akhirnya meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit setelah mendapat informasi Martin kembali ke rumah sakit penjara melihat kondisi ayahnya koma akibat serangan dua napi itu berkunjung ke rumah Molly Martin melihat sebuah mobil mencurigakan parkir di depan rumahnya lalu kabur setelah dia hendak menghampirinya Roger dan istrinya datang ke pernikahan Leo si pengacara fenomenal karena pengantin wanitanya minta untuk menjemputnya datang ke rumah Nina mereka menemukan jasad pria di dalam lemari dengan sepatu hak yang menancap di kepalanya sedangkan Nina tidak diketahui keberadaannya apakah Nina pelaku yang membunuh tukang tagih dan pembunuh bayaran itu Leo sudah pasrah karena Nina diketahui berada di klub bertarung milik mantan suaminya tiba di sana Victor mengatakan mantan istrinya itu tidak ada di sini namun tas milik Nina menjadi bukti termasuk gaun pengantinnya yang penuh darah tiba di lokasi Leo langsung menyerang Victor mengira Nina telah dibunuhnya tiba-tiba dari tas Nina jatuh sebuah paket narkoboy menyadari kejahatan mereka telah terbongkar anak buah Victor melepaskan tembakan tiba-tiba Nina muncul membantu Leo yang hampir mati dicekik dan akhirnya dua detektif ini berhasil melumpuhkan anak buah Victor dibawa ke kantor polisi Roger ingin tahu apa sebenarnya yang dilakukan Nina karena 2 kilo narkoboy ditemukan di dalam tasnya Nina mengaku bekerja sebagai pelayan di klub khusus poker rahasia dengan taruhan uang tunai karya seni perhiasan hingga narkoboy dan faktanya narkoboy itu Nina curi dari pemain bernama Jimmy Lee yang terlibat pertengkaran dengan gangster lainnya karena itulah Jimmy Lee diduga mengirim pembunuh bayaran untuk memburu Nina Martin dan Roger bergerak ke lokasi permainan poker rahasia itu berbekal alamat yang diberikan Nina tiba-tiba Jimmy Lee kabur dari lokasi di waktu yang sama Martin terkejut saat melihat Jack berada di sana sayangnya dia keburu-kabur menggunakan mobil yang selama ini berada di depan rumah Molly dikonfirmasi kepada Molly akhirnya tiba di sana Martin ingin tahu kenapa Jack kembali padahal dia sengaja melepaskannya berharap Jack mencari kehidupan baru di luar sana Jack mengaku ada urusan bisnis di kota ini tiba-tiba muncul dua orang bersenjata memukul Martin hingga tidak sadarkan diri ditanyakan kepada Nina ternyata Jack orang baru dalam klub poker itu yang ikut dalam permainan dengan taruhan jutaan dolar namun anehnya Jack terlihat fokus dengan berangkas yang ada di sana saat permainan berlangsung Jack memperhatikan isi berangkasnya pura-pura ke toilet padahal dia membuka pintu agar dua rekanya bisa masuk rupanya Jack dan kawanannya ini sedang beraksi untuk menggasak uang dan perhiasan yang ada di dalam berangkas tiba di lokasi Roger diserang tiga perampok itu muncul Martin membantunya Roger melumpuhkan bola tidak bisa berkutik Jack pun ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Martin tidak bisa melepaskannya lagi main ke arena bowling Rihanna melirik lelaki bernama Jesse adik dari wanita bernama Poebe ingin mencoba jaket milik ayahnya Rihanna lupa mengambilnya lagi karena Poebe sudah keburu pergi dengan pacarnya yang bernama Tyler masuk ke dalam rumah kosong mereka minum-minum bahkan Poebe mengambil obat penenang dari rumah ini Poebe membuka jaketnya bermaksud ingin berenang namun ternyata pemilik rumah bangun Poebe disuruh pergi lebih dulu sedangkan Tyler yang membawa pistol akan menghadapi pemilik rumah ini tim LAPD datang ke rumah tempat pemiliknya yang bernama Randop tewas akibat terjangan timah panas di kepalanya setelah dilakukan penelusuran di pinggir kolamnya Roger menemukan jaket miliknya Roger marah besar kepada Riana karena jaket miliknya ditemukan di TKP Riana menjelaskan semuanya termasuk pacar Poebe yang bernama Tyler kembali ke arena bowling Roger menemukan Poebe untuk dimintai keterangan di waktu yang sama Martin menciduk si Tyler dengan obat penenang milik Randop karena dia kabur dan menodongkan pistolnya Martin memberinya pelajaran Tyler Tyler pun tidak bisa berkutik lagi setelah terjebak di dalam lubang bowling dibawah ke kantor polisi Tyler tidak terima dituduh sebagai pembunuhnya karena dia mengenal korban hanya bersenang-senang di rumahnya dan ternyata hasil penyelidikan skorses balistik yang ditemukan di tubuh korban tidak sesuai dengan senjata milik Tyler di sisi lain Bowman menemukan bukti bahwa toko optik milik korban diduga menjual barang-barang curian kebetulan ayah tiri Tyler bekerja di toko tersebut datang ke toko Martin langsung berhadapan dengan dua perampok bersenjata setelah terjadi baku tembak keduanya berhasil ditangkap tidak menemukan keberadaan Riana di kamarnya ternyata dia sedang bersama Poebe yang menunjukkan beberapa berlian curian Tyler diciduk seorang pria bersenjata Poebe menolak melaporkan berlian itu kepada dicuri Riana tidak bisa menggunakannya lagi setelah dimatikan dari jarak jauh di pagi hari Riana datang ke markas LAPD untuk minta maaf kepada ayahnya Martin dan Roger segera pergi ke rumah Poebe setelah mengetahui wanita itu menyimpan berlian curian ternyata Tyler dipukuli mafia yang menginginkan berlian lagi tiba di rumah Poebe wanita ini berniat kabur sampai Martin membujuk nya sedangkan karena komplotan mafia itu datang ke sana Roger harus berjibaku seorang diri menghadapi mereka karena Martin tidak bisa membiarkan Poebe terjatuh untung saja Martin masih bisa melepaskan tembakan untuk menyelamatkan Roger sekaligus Poebe dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 21 Martin bermimpi ayahnya sudah bebas lalu datang ke rumah Tris dan Roger tiba-tiba terjadi ledakan besar membunuh dua teman baiknya itu akibat ulah ayahnya dan kini ayahnya sudah dipindahkan ke penjara California demi keselamatannya selagi Brooks pergi Roger ditugaskan sebagai kapten pengganti sementara komite LAPD menampilkan video penculikan istri dari Canlan yang bernama Lisa dan faktanya penculik berasal dari kelompok gangster Arya Brother Texas ayah Martin yang bernama Nathan mantan anggota dari gangster tersebut karena Canlan orang berpengaruh di kota ini Nathan diminta bantuannya dan sebagai imbalannya dia akan dibebaskan dari penjara datang ke penjara Martin memberitahukan penawaran pemerintah kepada ayahnya agar dia bisa bebas dia memberikan informasi tentang seorang bartender bernama Travis di lokasi pemberhentian truk mengetahui semua tentang sepak terjang Arya Brother tiba di lokasi Travis menunjuk anggota geng yang mengetahui tentang penculikan itu tiba-tiba muncul dua anggota lainnya memanggil nama Riggs kepada pemuda ini padahal Riggs nama kepanjangan Martin belum terungkap apa maksudnya tiba-tiba mereka melepaskan tembakan hingga mobil fan para pelaku itu meledak hasil penyelidikan Bailey ternyata pemuda itu memang anaknya Nathan dan itu artinya saudara tirinya Martin datang ke penjara ayah Martin mengakui namanya adalah Garrett Riggs tapi Nathan menegaskan Garrett anak baik yang tidak mungkin terlibat dengan Arya Brother dan inilah dua penculik Lisa yang akan menuntut imbalan kepada Kanlen tim mendapat info dari Leo bahwa Kanlen menyiapkan uang tebusan 600 ribu dolar tanpa sepengetahuan mereka Kanlen disuruh naik bis tiba-tiba tasnya direbut pelaku kemudian diserahkan kepada temannya Martin segera mengejarnya karena salah satu pelakunya adalah Garrett Sementara itu Roger mengejar mobil pelaku menggunakan bis damri Garrett mengaku terpaksa melakukan ini karena mereka memaksanya tiba-tiba sebuah mobil taksi menabraknya Nathan marah setelah mengetahui anaknya tertabrak mobil karena Martin gagal melindunginya kini Garrett masih tidak sadarkan diri di ruang perawatan tim menyadari ada yang disembunyikan Kanlen karena tas uang yang dia serahkan kepada penculik tidak mungkin muat sampai 600 ribu dolar pria bernama Sen marah kepada Leo padahal dia ingin membantunya mendapatkan ganti rugi dari LAPD karena Sen salah satu penumpang Miss Damry yang dikemudikan ugal-ugalan oleh Roger setelah didesak Kanlen mengaku telah memberikan rute truk dari perusahaan farmasi miliknya yang membawa bahan baku narkoboy kepada penculik demi membebaskan Lisa Martin sudah berada di lokasi untuk mengintai mereka saat truk pergi Martin sedang santui tiduran di atas kontainer sedangkan Roger mendapat izin untuk menggunakan Ferrari-nya LAPD dalam memburu pelaku berbekal informasi dari Leo yang sedang membuntut T-nya sialnya Leo keburu keciluk penculiknya disekap bersama Lisa Martin beraksi untuk melumpuhkan anggota geng yang membawa trek kontainer aksi memukau ditampilkan Roger dan Bailey untuk menghabisi para penculik anggota geng coba menyerang Martin tapi dia lebih dulu menghabisinya kini ayah Martin dibebaskan dari penjara sesuai janji pemerintah dia datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Garrett apakah ini memang bagian dari rencananya Nathan dan setelah itu film pun berlanjut ke episode terakhir Roger datang ke trailernya Martin untuk memberi tahunya bahwa dia akan dipromosikan menjadi kapten tidak sesuai harapan respon Martin biasa-biasa saja tiba-tiba muncul dua pria bersenjata melancarkan serangan ke arah mereka siapakah para pelaku ini inilah yang harus diungkap tim LAPD tiba-tiba Molly datang mengajak Martin pindah ke Texas menjalani hidup baru di sana Martin meminta waktu untuk mempertimbangkannya setelah melacak motor yang digunakan pelaku dua detektif ini meluncur ke rumahnya si bos pengedar yang dulu pernah mereka permalukan ternyata motor yang mereka cari digunakan oleh ayahnya Martin yang kebetulan ada di sana menjadi kepala keamanan Nathan mengaku datang ke trailernya Martin untuk membicarakan adiknya di malam hari Nathan memaksa minta beberapa juta dolar untuk membebaskan anaknya dari bos narkoboy ini karena menolak Nathan menghantamnya dengan tongkat golel ternyata bukan ayah Martin yang hendak membunuhnya karena jejakban motornya berbeda kini salah satu motor pelaku terdeteksi ada di sebuah bar bukan Martin namanya jika tidak beraksi dengan brutal setelah menerobos masuk dengan motor Martin menantang mereka yang ingin membunuhnya ternyata pelaku terlihat kabur pengejaran dilakukan Martin hingga pelaku jatuh setelah menabrak Trish ternyata targetnya adalah Roger untung saja Roger berhasil selamat dari upaya pembunuhan terhadapnya Trish yang hendak pulang melihat Nathan sedang berbicara dengan Alan tiba-tiba terdengar suara tembakan Martin dan Roger segera pergi ke kantornya Trish setelah Bailey menunjukkan bukti telepon yang masuk ke ponsel pelaku mereka menemukan ponsel Trish yang mereka mayah Nathan ada di sana Nathan meminta Trish mentransfer 2 juta dolar ke akunnya karena selama ini Alan mencuci uang dia juga yang memesan pembunuh bayaran untuk menghabisi Roger Trish hampir saja dihabisinya namun tiba-tiba Martin menelpon mengancam hal yang sama akan terjadi kepada Gerard mereka bertemu di dalam trailernya Martin Nathan meminta setelah pertukaran Sandra dia dan Gerard tidak dikejar lagi atau Molly dan anaknya menjadi sasaran setelah Trish aman bersama Roger Martin kembali memburu ayahnya yang hendak kabur menggunakan helikopter tak bisa tinggal diam Roger kembali untuk membantu Martin Gerard sendiri kabur dari sana tidak peduli dengan ayahnya tiba-tiba Martin ditusuk oleh Nathan sedangkan Roger menjebak dua anak buahnya dengan granat di dalam trailer Martin kembali bangkit menyerang ayahnya dengan batu setelah disambut rekan-rekannya Martin memutuskan untuk pindah dia pergi ke makam istrinya tiba-tiba Gerard muncul di sana melepaskan timah panas ke arah Martin dan setelah itu film pun berakhir oke guys terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini salam percelepotan duniawi keep enjoy enjoy